Angin kencang melambat dengan lelah, dan suara siulan berubah menjadi rengekan. Itu adalah desiran angin barat di musim gugur yang dingin, sunyi dan sepi. Kemanapun angin barat bertiup, jejak terakhir dari tiga ahli alam jiwa baru lahir dari sekte mayat terlantar dan pengadilan leluhur 10.000 setan berangsur-angsur memudar, seolah-olah tidak pernah terjadi pertempuran sengit di kaki gunung. Tenang bagaikan awan dan angin. Pada saat ini, senyum santai akhirnya muncul di wajah Zhang Fan dan yang lainnya, dan mereka menghela nafas lega. Sekalipun dia berpikir bahwa dia mempunyai peluang menang yang tinggi, sebelum hasilnya keluar, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengabaikan sepenuhnya tiga Naschen Soul Perfected Beings. Pada saat ini, debu telah mengendap, dan senyum di wajah Zhang Fan tidak berubah. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah tas kiankun hitam jatuh ke tangannya. Itu ditinggalkan oleh Heavenly Course Immortal, yang hampir terbunuh oleh Golden Sale of Evil Van Kuising. Sambil memegang tas kiankun di tangannya, dia tidak langsung membukanya, tetapi memperhatikan dengan penuh minat barang yang diambil oleh Tawis kematian mabuk. Benda yang dikeluarkan dari kosmos sak jatuh ke tanah dengan suara, Bang. Benda itu adalah potongan besar yang tampak seperti tunggul pohon. Benda itu tampak sangat berat, dan saat jatuh ke tanah, bumi bergetar. Tunggul pohon, ini masih tertutup kulit kayu hijau. Hijau dan berkilau, seolah baru saja dipotong dari pohon besar. Masih penuh vitalitas. Namun, orang macam apa Zhang Fan dan Peri Singlan itu? Bagaimana mungkin mereka bisa tertipu oleh penampilan? Bagaimana mungkin tunggul biasa memiliki temperamen yang seberat gunung dan seringan air? Itu jelas bukan sesuatu yang biasa. Saudara maut mabuk, apakah ini mata air alam yang kau ambil? Peri Singlan dan Tawis kematian mabuk telah berteman selama bertahun-tahun, dan mereka saling mengenal. Dia berbicara tanpa ragu dan bertanya langsung. Ya. Tawis kematian mabuk tersenyum bangga dan berkata, Dong Hua Zhenren, Peri Singlan, ini adalah barang bagus yang ku ambil dari tikus bumi. Meskipun aku belum membukanya, tapi dari apa yang dikatakan bajingan itu, itu tidak diragukan lagi adalah mata air alami. Sambil berbicara, Tawis mabuk kematian mengulurkan telapak tangannya dan membelai, tunggul pohon, itu dengan penuh kasih sayang. Kamu belum membukanya. Zhang Fan tersenyum saat mendengar ini. Tawis kematian mabuk ini tentu saja tidak akan berbohong tentang masalah ini. Selain itu, dia tidak akan bisa menipu siapapun. Dia akan tahu begitu dia membukanya. Pilihannya itu tidak mengejutkan Zhang Fan. Jika dia membukanya tanpa izin dan kemudian mengeluarkan satu atau dua cangkir air mata air alami, mengatakan bahwa itu saja yang dia punya, itu akan mengejutkannya. Bagaimanapun juga, para kultifator nakal adalah kultifator nakal, sekalipun mereka adalah kultifator nakal Naschen Sol. Dalam situasi di mana tidak ada konflik kepentingan, mereka secara alami dapat setara dengan master sempurna dari sekte-sekte tersebut. Namun, jika Tawis kematian mabuk benar-benar melakukan sesuatu yang tidak bijaksana dan tidak mengerti apa artinya tidak menerima sepatu di ladang melon dan tidak merapikan mahkota, konsekuensinya akan sulit dikatakan. Di bawah kepentingan sekte, seorang pembudidaya nakal bagaikan belalang sembah di bawah kereta perang dan akan dihancurkan menjadi bubuk. Pada saat ini, tangan Tawis kematian mabuk yang sedang membelai Tunggul Pohon itu sedikit berhenti. Dalam sekejap, cahaya hijau muncul dan berangsur-angsur menjadi lebih kuat, seolah-olah vitalitas yang tak berujung merembes keluar dari Tunggul Pohon, seolah-olah ia menolak sesuatu. Namun, itu hanyalah benda mati, bagaimana mungkin itu bisa menandingi Tawis kematian mabuk. Terlihat oleh mata telanjang, cahaya hijau dari Tunggul Pohon itu perlahan melemah dan perlahan menekan ke bawah. Tampaknya itu akan dipaksa kembali ke dalam tubuh Tunggul Pohon. Dengan Zhang Fan sebagai saksi, Tawis kematian mabuk tentu saja dapat membukanya dan melihatnya tanpa ragu. Bagi master jiwa baru lahir sempurna seperti mereka, tidak peduli seberapa kecil kesempatan itu, mereka tidak akan melepaskan keinginan untuk melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, jangankan dia, bahkan Prisinglan pun tak kuasa menahan diri untuk tak menatapnya. Zhang Fan berdiri di samping, mengamati seluruh proses pembukaan dari sudut matanya sambil bermain dengan tas kiankun milik Heaven Course Immortal. Indra ketuhanannya perlahan-lahan menembus ke dalamnya. Dengan gulungan sisa kulit binatang dari Sue Chen dan Panen tak terduga dari seni pemurnian darah, dia tak dapat menahan diri untuk tidak memiliki ekspektasi terhadap barang-barang milik dewa mayat surga. Akan tetapi, di permukaan, kali ini peruntungannya tampaknya tidak sebaik terakhir kali. Setelah memindai bola bali tiga kali, tidak ada satupun benda yang membuat matanya berbinar. Itu hanya benda-benda biasa yang tidak dapat dilihat oleh matanya. Sambil menggelengkan kepalanya secara diam-diam, ketika Zhang Fan hendak menyimpan tas kiankun itu, sebuah benda muncul di matanya. Hmm, ini. Hati Zhang Fan tergerak. Dengan jentikan tangannya, tas kiankun itu masuk ke dalam lengan bajunya. Di tangannya, ada peti mati seukuran saku yang baru saja dikeluarkannya dari tas kiankun. Mungkinkah ini peti mati pengumpul jiwa? Zhang Fan mengamati materi harta karun ini dengan penuh minat, serta pola-pola mendalam di atasnya yang sama sekali berbeda dari apa yang telah dipelajarinya dan dilihatnya. Selama kurun waktu ini, minatnya terusik. Peti pengumpul jiwa adalah harta karun yang sangat penting bagi sekte mayat terabaikan, terutama saat menemukan mayat yang telah dimurnikan dengan kualitas tinggi. Tanpa benda ini, mustahil untuk menaklukkannya demi kepentingan pribadi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan alat penyiksaan yang mengerikan. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, itu akan seperti memohon kematian, dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Bahkan Zhang Fan bergidik memikirkannya. Sebelumnya, dewa mayat surga telah menggunakan harta ini untuk mengintimidasi taois kematian mabuk, dengan maksud membuatnya menyerah. Hmm, apakah ada sesuatu di dalam? Telapak tangannya membelai peti mati kecil yang sehalus sebuah karya seni. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hatinya. Seolah-olah melalui kontak antara telapak tangannya dan peti mati pengumpul jiwa, ada sesuatu yang mengintipnya dari kegelapan. Meskipun perasaan ini datang dan pergi dengan cepat, perasaan itu tidak luput dari indra spiritual Zhang Fan. Dia langsung bereaksi, mengetahui bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam peti pengumpul jiwa. Yang lebih membuatnya khawatir adalah perasaan diintip itu membawa kekuatan yang tak terlukiskan, hawa dingin yang menembus jauh ke dalam jiwanya. Seolah-olah ada dewa yang mengintip dari sembilan neraka. Untuk sesaat, dia sangat tertarik. Bahkan tindakan taois kematian mabuk yang membuka mata air alam tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Lagipula, dia tidak berani memainkan trik apapun di bawah hidungnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menekan tangannya pada peti pengumpul jiwa, dan dengan sedikit tenaga, energi spiritual mengalir ke dalamnya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras, seperti gunung yang terbelah, yang langsung menarik perhatian pendeta maut mabuk dan perisinglan. Bahkan pendeta maut mabuk yang sedang membuka mata air alam pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti sejenak. Peti mati pengumpul jiwa. Sekilas, wajah pendeta kematian mabuk itu sedikit pucat. Sebelumnya, ketika mereka saling berhadapan, meskipun kata-kata dan tindakannya tidak penting, sekarang melihatnya, dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika Zhang Fan dan perisinglan tidak datang, setelah pertarungan sengit, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, akan sulit baginya untuk lolos dari peti pengumpul jiwa ini. Perasaan itu, sungguh mengerikan untuk dipikirkan, sungguh mengerikan. Apa yang sedang dia coba lakukan? Pada saat yang sama, Taoise kematian mabuk dan perisinglan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di saat krusial pembukaan mata air alam ini, mengapa Zhang Fan malah teralihkan oleh peti pengumpul jiwa. Sebelum mereka sempat menanyakan pertanyaan itu dalam hati, jawabannya sudah muncul di depan mereka. Peti mati pengumpul jiwa yang mendarat di tanah, tumbuh mengikuti angin, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi benda besar yang panjang, lebar, dan tingginya tidak kurang dari tiga kaki, itu adalah peti mati yang paling mewah. Peti mati pengumpul jiwa ini tidak biasa. Dalam sekejap, mereka bertiga sampai pada kesimpulan yang sama. Meskipun mereka belum pernah melihat peti pengumpul jiwa sebelumnya, mereka tahu bahwa harta karun ini langka di dunia luar, dan bahkan master jiwa baru lahir sempurna seperti mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, di sekte pengabayan mayat, harta karun ini tidak begitu berharga, dan setiap kultifator di atas tahap pembentukan inti memilikinya. Namun yang satu ini dari guru tercerahkan Sky Course jelas berbeda. Mengesampingkan fakta bahwa itu tidak terasa suram dan hanya memancarkan aura hikmat, hanya material dan kekuatannya saja yang jauh melampaui harta sihir biasa. Terutama aura perubahan yang sama-sama merembes keluar darinya, itu bahkan bukan sesuatu yang bisa dibuat dengan tergesa-gesa. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat melalui akumulasi sejarah. Ini pasti salah satu harta karun yang diwariskan di sekte pengabayan mayat. Zhang Fan semakin tertarik. Tanpa ragu, dia menempelkan telapak tangannya di tutup peti mati. Retakan. Sebagai tanggapan, tutup peti pengumpul jiwa tiba-tiba diturunkan. Ledakan. Begitu tutupnya jatuh, peti mati itu terbang sendiri, dan dua cakar hitam berkilau menerobos langit. Dalam sekejap, udara mengepul, dan aura mayat yang tak berujung mewarnai ratusan kaki di sekitarnya menjadi hitam. Apa itu? Ekspresi taois kematian mabuk dan perisinglan berubah saat mereka mundur secara naluriah, menghindari aura tersebut. Mampu membuat dua makhluk jiwa baru lahir sempurna yang sudah veteran bereaksi dengan cara yang alami seperti itu, orang bisa melihat betapa mengerikan aura ki mayat dan kekuatan yang disebarkannya. Kuat, tak tertandingi kuatnya. Pada saat itu, semua orang sampai pada kesimpulan bahwa benda yang tampaknya merupakan koleksi guru tercerahkan mayat langit ini bahkan lebih hebat daripada guru tercerahkan mayat langit di puncaknya. Menghadapi aura yang datang, Zhang Fan hanya mundur sedikit sebelum dengan paksa menstabilkan dirinya dan melihat kesekeliling karena dia pernah bertarung dengan seorang penguasa Tao di tahap pembentukan jiwa sebelumnya. Meskipun ia merasa bahwa benda di dalamnya luar biasa, ia tidak menyangka benda itu akan begitu mengerikan. Pada saat itu, ekspresinya berubah muram. Hem, ini. Melihatnya, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Jika benda yang tiba-tiba berdiri dan meraum di peti pengumpul jiwa adalah mayat yang dimurnikan dengan terkenal, atau bahkan 18 mayat emas dari ki mayat Tao, Zhang Fan tidak akan terlalu terkejut. Namun, orang di depannya ini benar-benar mengejutkannya. Bukan karena mereka terlalu kuat, atau terlalu langka. Melainkan, mereka terlalu umum. Mayat halus yang duduk di peti pengumpul jiwa dan berjuang untuk bangkit, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tampak seperti mayat halus biasa yang terbentuk di suatu tempat dengan yinki. Itu adalah tingkat keberadaan terendah. Bahkan seorang seniman bela diri biasa dapat menaklukkannya dengan pedang kayu persik setelah beberapa tahun berlatih. Ini benar-benar tidak sepadan dengan kekuatannya yang mengerikan. Mayat kuno. Pada saat itu, pendetaku berseru dan berteriak, cepat, 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 hentikan. Sudah terlambat. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Pendeta tahu ku sangat gugup sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan jelas. Bagaimana mungkin itu biasa saja. Tanpa sadar, tanpa berpikir, dia membalik telapak tangannya dan memukul ke bawah seperti segel langit terbalik. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya keemasan, membentuk segel emas penghancur kejahatan, lalu runtuh. 792. Langit pun dipenuhi cahaya kemasan, lalu membentuk segel penakluk kejahatan dan runtuh. Dalam sekejap mata, tiga segel dan teknik penakluk jahat meledak dengan kekuatan terbesarnya. Seolah-olah lapisan tambahan peti mati penakluk jahat telah ditambahkan ke peti mati pengumpul jiwa. Reaksi Zhang Fan cepat, seolah-olah dia telah bersiap untuk itu. Hah. Tidak apa-apa kalau itu orang lain, tapi siapa yang tahu kalau dia menahan diri saat menggunakannya di masa lalu. Alhasil, selain menghela nafas lega dan mendesah kagum, dia tidak merasakan apapun lagi. Hanya Zhang Fan yang mendengarnya, saat itu juga, Tao Isku berteriak kaget. Tidak ada yang tahu latar belakang Zhang Fan lebih baik daripada ku Tao. Langkahnya bukanlah serangan tiba-tiba, itu jelas sesuatu yang telah dia tunggu-tunggu. Apa maksudnya? Pendeta Tao Ku masih ragu. Dalam sekejap mata, aura kematian yang keluar dari peti pengumpul jiwa menghilang di bawah cahaya emas penakluk kejahatan. Tanpa ditutupi aura kematian, wajah mayat yang ganas di peti pengumpul jiwa itu terekspos ke pandangan semua orang. Wajahnya hijau dan bertaring, tetapi bibir dan giginya merah menyala, seolah-olah baru saja meminum darah segar. Raungannya dipenuhi dengan keganasan ingin melahap orang. Perasaan kuno dan liar dari perubahan-perubahan tersembunyi di udara yang mematikan. Itu seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk di musim panas. Di bawah terik matahari, tidak peduli seberapa kecilnya, itu masih terasa jelas oleh semua orang. Namun, keganasan ini tidak berlangsung lama. Hampir ketika ia memperlihatkan sisi ganasnya dan separuh tubuhnya ditarik keluar dari peti mati, tanda emas yang rumit, seperti besi solder, tampak jelas di antara kedua alisnya. Segel penakluk kejahatan. Ah! Seolah-olah dalam kesakitan yang tak berujung, mayat itu meraung ke langit. Di atas segel penakluk jahat, asap hijau terus mengepul. Seolah-olah ada sesuatu yang menghilang di bawah segel yang memudar itu. Inikah kekuatan penyegelan dari segel penakluk kejahatan? Perisinglan mungkin pernah mendengar tentang tiga mudra utama, tetapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Namun, Daois Brunken Deat berbeda. Pada saat pertama, ia mengenali arti merek yang tampaknya biasa ini. Kemampuan ilahi takdir. Sesuai dugaan, dia telah menguasai kemampuan keberuntungan ilahi. Taoise kematian mabuk menatap Zhang Fan dengan ekspresi rumit. Berkelana di luar selama seratus tahun, melihat ke belakang, dia sudah menjadi seorang kultifator jiwa baru lahir, berdiri di puncak dunia kultifasi Provinsi Qin. Ini sama sekali tidak mungkin terjadi tanpa pertemuan kebetulan yang luar biasa. Pertemuan kebetulan selalu terkait dengan keberuntungan. Jika ada pertemuan kebetulan yang hebat, jika tidak ada keberuntungan besar untuk menekannya, itu akan menjadi bencana alih-alih berkah, dan itu bahkan akan memperpendek umur seseorang. Oleh karena itu, ketika Zhang Fan menggunakan segel emas penakluk kejahatan di depannya, Daois Brunken Deat menduga bahwa dia juga telah menguasai segel emas penakluk kejahatan. Sekarang, tampaknya dia benar. Kekuatan lapisan pertama segel emas pengusiran setan tidak diragukan lagi merupakan musuh bebuyutan semua roh jahat yang keras kepala, tetapi itu terlalu terarah. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan ilahi tertinggi dari tiga segel. Alasan mengapa kemampuan ini lebih unggul dibandingkan kemampuan segel lainnya adalah karena kekuatan takdir yang dikandungnya. Sama seperti apa yang terpantul di depannya. Tidak peduli seberapa kuat mayat kuno ini, ia adalah bagian dari daum mayat dan secara alami ditahan oleh segel emas penakluk kejahatan. Ditambah dengan penindasan keberuntungan besar, hanya butuh beberapa saat bagi keganasan tak berujung dan kengerian iblis mayat primordial untuk menghilang. Hanya segel emas yang menjadi semakin jelas. Pada titik ini, siapapun dapat melihat bahwa mayat kuno yang tidak diketahui asal-usulnya ini tidak dapat diselamatkan dan pasti akan ditekan kembali ke peti pengumpul jiwa oleh Sang Fan. Saat itulah pendeta kematian mabuk pulih dari keterkejutannya dan tiba-tiba merasa ragu-ragu. Apa yang tersembunyi di dalam peti pengumpul jiwa pastilah luar biasa. Itu pasti mayat yang dimurnikan dengan sangat kuat yang saat ini tidak dapat sepenuhnya ditekan oleh dewa mayat langit. Mengapa dewa Dong Hua harus membukanya sekarang? Apakah karena dia mengira bahwa dengan segel emas penakluk kejahatan di tangannya, semua roh jahat dari daum mayat tidak dapat melakukan apapun padanya? Sebelum pikiran ini selesai, pupil tawis kematian mabuk tiba-tiba menyusut. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh hawa dingin, seolah-olah bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menekannya dari segala arah. Perasaan itu langsung membuat semua bulu kuduknya berdiri, dan dia menggigil. Itu bukan karena serangan yang mengerikan itu, tetapi karena itu sangat tiba-tiba. Seolah-olah tidak ada apa-apa di depannya, dan tiba-tiba, seseorang melompat keluar dan memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Dia bahkan tidak melihat siapa pihak lain itu atau bagaimana dia menyerang. Secara tidak sadar, naluri tawis kematian mabuk untuk bertarung dalam situasi hidup dan mati membuatnya bereaksi untuk membela diri. Ledakan. Ki spiritual meledak dan berubah menjadi api. Bau alkohol memenuhi udara. Itu adalah mimpi kematian mabuk. Di antara kekerasan dan kabut, sosok tawis kematian mabuk tiba-tiba kabur dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada puluhan kaki jauhnya, menatapnya dengan ekspresi serius. Dengan tatapan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Penyesalan yang tak berujung tiba-tiba melayang di hatinya. Oh tidak. Musim semi-alami. Di depannya, bayangan hitam yang selembut air menelan tunggul pohon mata air alami bagaikan air pasang. Di sisi lain Drunkendia Taois, cahaya bintang bersinar terang. Peri Singlan tampak terkejut. Tak perlu dikatakan, pengalamannya mirip dengan Drunkendia Taois, dan tanggapannya juga mirip. Ini awalnya adalah naluri yang telah dilatih melalui berbagai pengalaman hidup dan mati. Itu telah menyelamatkan hidup mereka berkali-kali, tetapi di sini, itu telah menjadi kelemahan yang digunakan oleh orang lain. Bayangan hitam itu tidak menginginkan nyawa mereka. Jika memang begitu, tidak akan cukup sombong untuk menyerang dua penggarap jiwa baru lahir pada saat yang sama. Sasarannya jelas adalah mata air alami. Pertama, ia terganggu oleh mayat kuno di peti mati Sol Congregation. Kemudian, ia dipaksa untuk terbuka. Pada saat ini, tunggul pohon musim semi alami dapat dikatakan sama sekali tidak berdaya. Jika orang ini mengambilnya, akan sangat sulit untuk mengejarnya kembali di Tausan Mountains and Dreams ini. Pertarungan sengit sebelumnya akan dianggap sia-sia. Tepat saat pendeta kematian mabuk menggertakkan giginya untuk orang yang mencuri makanan dari mulut harimau dan penuh penyesalan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Tiba-tiba, cahaya kemasan tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, cahaya itu menyinari wajahnya. Pada saat yang sama, Dong, 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 suara lonceng tiba-tiba bergema di bagian langit ini. Kekuatan pencegahan yang tak ada habisnya, bahkan jika dia berada jauh, dia masih membeku sejenak. Lonceng Dong Huang. Bukan pertama kalinya pendeta kematian mabuk dan yang lainnya melihat kekuatan harta karun ajaib kehidupan milik Zhang Fan. Ketika lonceng itu masuk ke telinga mereka, mereka langsung bereaksi. Melihat ke arah suara itu, mereka melihat bahwa ditunggul pohon mata air alami, sebuah penghalang berbentuk lonceng yang tembus pandang muncul. Awalnya, penghalang itu tampak seperti ilusi, lalu mengeras, tampak hikmat. Dengan lonceng Kaisar Timur yang bertindak sebagai penghalang, bayangan hitam pekat yang menutupi langit dan bumi menyerbu ke atas seperti gelombang. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun pada lonceng Kaisar Timur. Tepat saat mereka hendak melakukan upaya sia-sia untuk mundur, mereka tiba-tiba membeku di bawah suara lonceng. Mereka sebenarnya berada dalam dilema. Tepat pada saat ini, dengan suara, ledakan, api matahari emas yang menyala tiba-tiba membumbung tinggi. Percikan-percikan kecil melayang di udara, menyala tanpa akar, seolah-olah langit yang penuh dengan energi spiritual dan bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya berjuang adalah bahan bakarnya. Ah! Suara yang sangat menusuk telinga yang tidak dapat dibedakan antara pria dan wanita tiba-tiba meledak ketika Golden Sun Flame mengenai bayangan hitam itu. Mendengarnya, itu menyakitkan, seolah-olah telinga mereka akan ditusuk. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin tawis kematian mabuk, perisinglan, dan bahkan bayangan hitam tidak mengerti bahwa Zhang Fan sudah siap. Sepertinya dia hanya menunggu bayangan hitam itu jatuh ke dalam perangkapnya. Jika bukan karena ini, Zhang Fan masih akan terjebak dengan mayat kuno itu, bagaimana dia bisa bereaksi tepat waktu. Mungkin saja dia telah menutupi lonceng Dong Huang di tunggul pohon mata air alami. Pada saat ini, terjadi pergantian peristiwa. Tunggul pohon musim semi alami, yang awalnya hilang, tiba-tiba utuh kembali. Wajah pendeta kematian mabuk dan perisinglan tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka menatap Zhang Fan. Saat kejadian ini terjadi, mereka berdua seperti bayangan hitam, mengira Zhang Fan pasti terjerat oleh mayat kuno itu, dan tanpa sadar mengabaikannya. Pada saat ini, sambil menoleh, mereka melihat Zhang Fan perlahan menarik telapak tangannya, dan cahaya kemasan itu perlahan menghilang. Beberapa saat yang lalu, mayat kuno yang mengerikan itu, dibawah kekuatan segel emas penakluk jahat, tidak punya pilihan selain menyerah, dan dengan suara, bang, ia jatuh kembali ke peti jiwa. Begitu mayat kuno itu ditangkap, bagaikan angin sepoi-sepoi yang tak terlihat, Zhang Fan melambaikan tangannya dengan santai, dan tutup peti mati itu terbang ke udara, menutupi peti mati itu dengan rapat. Kemudian, seluruh peti jiwa yang terhubung terbang dari tanah, menuju ke tempatnya berada. Ketika berada di tangannya, peti mati penghubung jiwa kembali ke penampilan seukuran saku yang indah, dan ditutupi oleh lengan bajunya, menghilang tanpa jejak. Seluruh proses, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, sangat lancar. Meskipun gerakannya tidak cepat, dalam sekejap mata, debu sudah mengendap. Pada saat ini, bayangan hitam itu juga memperlihatkan sisi luar biasanya. Di bawah naungan api matahari emas yang menyebar seperti belatung di tulang, dengan suara, hua, ia tersebar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, ratusan juta keping, seperti air yang mengalir, berhamburan ke segala arah. Beberapa terbang di langit, beberapa merangkak di tanah, tetapi sebagian besar dari mereka, di bawah Golden Sun Flame, bahkan tidak memiliki abu yang tersisa. Semut. Pada saat ini, penampakan bayangan hitam yang sebenarnya tidak dapat disembunyikan lagi dari perisinglan dan taois kematian mabuk. Bayangan itu terbentuk secara mengesankan oleh semut-semut yang tak terhitung jumlahnya seukuran jari kelingking. Sama seperti sebelumnya, ketika lonceng Donghuang berdentang, api matahari emas menyapu, entah berapa banyak semut hitam yang musnah di dalamnya. Yang tersisa, nyaris lolos dari ancaman api matahari emas, jatuh ke tanah, dan berkumpul bersama. Setelah beberapa saat berputar, itu menampakkan sosok manusia yang samar, tetapi sosok itu halus, seperti wanita. Pendeta tahu kematian mabuk tidak mengetahui sebab dan akibat, jadi dia bingung. Dia hanya berdiri di posisinya tanpa sadar, menghalangi jalan keluar lawan. Apa yang dilakukan perisinglan juga sama. Tanpa serangan mendadak, akan sangat sulit bagi orang itu untuk melarikan diri dari mereka berdua. Pada saat yang sama, di wajahnya, awalnya ada kebingungan, lalu kesadaran. Jelas, dia memikirkan sesuatu, dan juga memahami alasan tindakan Sang Fan. Di bawah kepungan mereka berdua, sosok yang terbentuk murni dari semut hitam itu berdiri tak bergerak. Tidak diketahui apakah ia tahu itu mustahil atau ada alasan lain, tetapi sepasang mata hitamnya dipenuhi dengan kebingungan saat menatap Sang Fan. Kamu akhirnya tidak bisa menahannya, aku sudah lama menunggumu. Dengan lambayan lengan bajunya, api matahari emas pun padam. Sang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan santai. 793. Aku sudah lama menunggumu. Sang Fan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, memperhatikan sosok dan wajah bayangan hitam itu dengan penuh minat saat perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Begitu dia mengatakan ini, pendeta kematian mabuk menjadi bingung, sementara perisinglan memperlihatkan ekspresi yang tercerahkan. Bahkan bayangan hitam itu tiba-tiba bergetar, dan cahaya hitam itu surut, memperlihatkan sosok yang anggun dan wajah yang mempesona. Itu sebenarnya adalah penampilan seorang wanita. Wanita ini memiliki rambut panjang yang menyentuh tanah, dan setiap halai rambutnya tampak hidup, dalam radius beberapa meter, rambutnya seperti ribuan helai pohon willow yang lemah bergoyang tertiup angin, atau seperti cambuk yang tak terhitung jumlahnya yang mencambuk, siap menyerang kapan saja. Selain wajahnya yang agak kecoklatan dan halus, seluruh tubuhnya dibalut pakaian kulit berwarna hitam. Pakaian kulit itu melekat erat di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Dengan sedikit sentuhan, dia tampak anggun dan memikat, membuat imajinasi orang menjadi liar. Kalau saja tidak karena banyaknya semut hitam yang berkumpul membentuk sesosok manusia, tidak akan ada seorang pun yang mengaitkan orang rupawan ini dengan sesuatu yang menyerupai semut. Bagi Drunken Dea Taois dan yang lainnya yang menyaksikan transformasi ini, memikirkan semut yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di tubuh wanita seperti itu membuat mereka merasa mual. Bagaimana kamu tahu? Wanita berpakaian hitam itu menatap Zhang Fan dari atas ke bawah, seolah-olah dia ingin mengenangnya dalam-dalam. Dia berbicara perlahan. Suaranya sedikit serak, tetapi juga memiliki daya tarik yang kuat, yang sangat berbeda dari perasaan sebelumnya yang tidak dapat membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Jika bukan karena Gemai yang terdengar seperti nyamuk yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti tubuhnya saat dia berbicara, mereka yang mendengarnya mungkin akan terpesona dan tidak dapat makan atau minum. Tentu saja, sekarang mereka hanya akan merasa takut. Bagaimana kamu tahu? Zhang Fan tersenyum dan berkata, mayat itu. Ada yang salah dengan mayat itu. Dengan trik sekecil itu, kau ingin aku menjadi pedangmu dan membiarkanmu meraup keuntungan tanpa melakukan apapun. Bukankah kau terlalu meremehkan para pahlawan dunia? Di pihak mereka, jelas ada beberapa kultifator formasi inti yang meninggal di dekatnya, jadi mengapa saya hanya melihat satu? Di mana yang lainnya? Dengan kekuatan mereka, beranikah mereka menjauh? Mengapa mereka melahap semuanya seperti peti mati, tetapi meninggalkan sebagian besar mayat? Mengapa dia muncul begitu dekat dengan tempat ini? Seolah-olah dia sedang membimbing kita. Zhang Fan mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Jika dilihat satu per satu, mungkin ada penjelasan lain, tetapi jika digabungkan, akan muncul masalah. Kemungkinan besar saat mereka berdua memasuki ngarai awan mimpi Pegunungan Seribu, mereka sudah menjadi sasaran wanita berpakaian hitam ini. Hanya saja mereka tidak dapat mendeteksinya karena batas khusus tempat ini. Tujuannya sangat sederhana, tidak lebih dari seorang nelayan yang memanfaatkan pertikaian antara keduanya. Di sini, Daois Drunken Deat berhadapan dengan tiga Daois Naschen Sol. Daois Drunken Deat sendirian, tetapi ada tiga ahli Naschen Sol di Kors Forsa Kenchult dan Ancestral Court of Myriad Viennes. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak berpikir dia bisa merebut mata air dari mereka. Pada saat ini, Zhang Fan dan Peri Singlan memasuki garis pandang wanita berpakaian hitam itu. Bagaimana mungkin dia tidak meminjam pedang yang sangat berguna itu? Oleh karena itu, ketika mereka berdua mendekati tempat ini, dia menggunakan mayat itu sebagai pemandu untuk memikat mereka ke sini. Jika mereka berdua tidak tiba di sini secara tidak sengaja, atau jika mereka tidak menemukan medan perang tidak jauh dari sana, wanita berpakaian hitam itu pasti punya cara lain untuk mencapai tujuan yang sama. Begitu mereka tiba, situasinya menjadi jelas dan berkembang menguntungkan wanita berpakaian hitam itu. Dengan enam Naschen Sol Perfected Ones yang bertarung tiga lawan tiga, bukan tidak mungkin mereka semua akan binasa bersama. Bahkan jika ada beberapa perbedaan dan satu atau dua dari mereka terluka, itu tidak masalah. Dengan bantuan medan, dia tidak bisa menjadi nelayan. Meskipun langkah-langkahnya tidak rumit, semuanya saling terkait. Meskipun Zhang Fan tahu bahwa ada masalah dengan hal itu, dia tidak punya pilihan selain terus bertindak sesuai dengan naskah. Apa yang tidak diduga wanita berpakaian hitam itu adalah bahwa hasil akhirnya terlalu mengejutkan. Kekuatan Zhang Fan dan dua orang lainnya sama sekali tidak terluka. Ketiga Taoise jiwa baru lahir itu musnah total dan bahkan jiwa baru lahir mereka pun tidak berhasil melarikan diri. Dalam situasi seperti itu, selain Zhang Fan sendiri, bahkan Deat Drang dan Singlan mungkin tidak akan memikirkannya. Seolah-olah yang lain telah menunggu. Kali ini, semuanya kembali ke titik awal. Wanita berpakaian hitam itu masih belum memiliki cukup kekuatan untuk bertindak gegabuh dan hanya bisa terus mengintai. Masalahnya adalah sekarang, Zhang Fan tidak ingin ada yang memata-matai mereka dalam kegelapan lagi. Itulah sebabnya kejadian saat ini terjadi. Kau Dong Hua yang sempurna, kan? Kau sudah tahu tentang itu. Jadi, kau sengaja memancingku keluar. Dikelilingi oleh tiga Taoise jiwa baru lahir, wanita berpakaian hitam itu tampaknya tidak terlalu gugup. Dia menyisir rambutnya yang berantakan dan bertanya. Tentu saja, karena saya curiga ada yang memata-matai kita, bagaimana mungkin saya tidak mengujinya. Anda telah menjaga kami selama ini, tentu saja kami akan membalas Anda. Jaga diri, balas, dua kata ini bagaikan suara nyaring, dan langsung mengungkapkan maksud Zhang Fan dengan jelas, hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Alasan mengapa dia terburu-buru membuka peti pengumpul jiwa meskipun tahu ada yang salah dengannya, adalah untuk menangkap ikan besar ini. Tidak peduli apa yang ada di dalam peti mati, dengan segel emas penakluk jahat di tangan, dan pihak lain yang ditahan oleh peti pengumpul jiwa, Zhang Fan tidak perlu khawatir tentang gelombang besar apapun. Mundur 10 ribu langkah, setidaknya dalam kasus persiapan awal, dia dapat bertahan melawan serangan diam-diam pihak lain, sehingga dia tidak dapat menyapu mata air alami. Itu sudah cukup. Pendeta kematian mabuk dan perisinglan tidak mati. Jika mereka bereaksi, ingin merebut mata air alami dari mereka, bahkan jika Zhang Fan bergerak sendiri, dia tidak akan mampu melakukannya. Sama seperti orang ini yang bersembunyi dalam kegelapan. Orang seperti itu, jika dia tidak memaksanya keluar dan memberinya pelajaran yang menyakitkan, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pengganggu lokal ini dalam perjalanan pulang. Lebih baik menyingkirkannya untuk selamanya. Orang-orang yang hadir bukanlah orang biasa. Masalah-masalah ini, setelah ditunjukkan oleh Zhang Fan, menjadi kenyataan. Bagus, bagus, bagus. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan seluruh tubuhnya tampak kabur. Tawa yang tak terkendali itu, tiba-tiba, menyebar hingga jarak ribuan kaki. Dong Hua Zhen Ren, kamu sangat kuat. JR telah meremehkanmu. Tenang saja, akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Begitu suara tawa itu terdengar, entah itu Zhang Fan atau Taoise kematian mabuk, ekspresi mereka berubah. Mereka siap untuk bergerak, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan ini. Ledakan, tiba-tiba, bagaikan ilusi, tertiup angin, ia tiba-tiba runtuh dan lenyap tanpa jejak. Beberapa saat yang lalu, ia masih seorang wanita menawan berpakaian hitam, meski dengan sedikit kenaifan dalam tawanya, sesaat kemudian, ia runtuh dan berserakan, berubah menjadi semut hitam yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah sedang memasang lumut yang menggeliat di tanah. Tanpa sadar, mereka mengira wanita berpakaian hitam ini menggunakan metode yang mirip dengan kelelawar angin malam. Zhang Fan segera mengangkat lonceng Donghuang, tetapi lonceng Donghuang yang dapat menekan tanah, air, angin, dan api tidak berbunyi. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menggelengkan kepalanya, menyimpan senjata ajaib itu, dan berkata sambil tersenyum, G.E.R. Kan. Nama yang bagus, aku akan mengingatnya. Semut-semut di depannya semuanya berkepala kacau dan tidak sadarkan diri. Mereka hanyalah semut biasa, tanpa jejak, G.E.R. yang sebenarnya. Yang paling penting, saat tubuh G.E.R. Amruk, Zhang Fan jelas merasakan ada sebuah pikiran kuat yang menyapu, dan seketika itu juga, seolah-olah ada sesuatu yang diambil dari tubuh mempesona itu. Pada saat yang sama, ada pula aroma samar-samar, hampir tak tercium, yang tengah tercium. Tanpa pikiran dan aroma itu, semut-semut hitam di tanah hanyalah semut-semut biasa. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk diinjak oleh beberapa dari mereka. Kita akan bertemu lagi, segera. Meskipun G.E.R. melarikan diri dengan cara yang aneh, Zhang Fan tidak menunjukkan rasa frustrasi. Sebaliknya, dia berkata dengan percaya diri. Setelah memastikan identitas semut hitam, banyak hal dapat dipecahkan dengan mudah. Termasuk keberadaannya. Dong Hua Zhen Ren, lihat. Pendeta Tao yang mabuk mengerutkan kening. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhang Fan melambaikan tangannya dan memotongnya. Saudara Taois mabuk, mari kita lanjutkan. Setelah melihat mata air alami, mari kita pergi dan bertemu dengan G.E.R. ini. Aku punya firasat bahwa pekerjaan ini layak untuk dilakukan. Begitu kata-kata Zhang Fan sampai ke telinga mereka, Pendeta Tao mabuk dan perisinglan pun paham bahwa dia punya kartu tersembunyi. Haha, sudah cukup mendengar perkataan kakak Zhang. Kalau aku tidak menemukan jawabannya, aku akan sedikit khawatir di perjalanan. Pendeta Tao yang mabuk tersenyum dan terus mengusap telapak tangannya pada tunggul mata air alami. Lapisan cahaya Zamrut muncul lagi, tetapi sangat lemah sehingga tidak terlihat. Setelah beberapa saat, cahaya itu menghilang tanpa jejak. Berdecit. Pada saat yang sama ketika cahaya hijau menghilang, suara pintu kuno yang sudah lama tidak dibuka terdengar. Tunggul pohon itu tiba-tiba terbelah, tersebar dari atas ke bawah, memperlihatkan sesuatu yang tampaknya diukir dari kayu gelondongan alami. Astaga! Melihat hal itu, Taoise kematian mabuk menghirup udara dingin, matanya menyala-nyala karena gairah. Sepuluh cangkir. Di tengah tunggul pohon, ada sebuah cangkir yang diukir dari kayu. Cangkir itu bening dan hijau, seperti mata air di pegunungan. Itu adalah air mata air alami. Melihat memang ada di dalamnya, Zhang Fan dan yang lainnya menghela nafas lega, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Tidak ada yang bergerak. Setelah hening sejenak, pendeta Tao mabuk tiba-tiba terkekeh dan perlahan mengeluarkan dua cangkir air mata air alami, yang cukup untuk dua orang. Dia memegang satu cangkir di tangannya dan menyerahkan satu kepada peri Singlan. Dia berkata sambil tersenyum, Dong Hua Zhenren, pendeta tua mabuk, Singlan dan aku masing-masing akan mengambil satu cangkir. Sisanya akan ditangani oleh sekte karakteristik Dharma. Bagaimana menurutmu? Orang tua ini tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Ada alasan mengapa Drunken Taoise bisa menjadi seperti ikan di air di antara sekte dan para kultifator keliling. Zhang Fan diam-diam memuji. Dengan lambayan lengan bajunya, tunggul pohon itu tertutup dan menghilang ke dalam lengan bajunya. Dia tersenyum dan mengangguk. Seperti katamu, Taoise mabuk. Saya tidak keberatan. Mendengar ini, pendeta Tao mabuk pun ikut menghela nafas lega. Air mata air alami itu bagus, dan satu orang bisa minum paling banyak tiga cangkir. Efek dari setiap cangkir lebih lemah dari yang sebelumnya. Baginya, cukup untuk menyimpan satu cangkir saja. Jika dia menyinggung sekte karakteristik Dharma karena keserakahan, itu tidak akan sepadan. Pada saat ini, semuanya sudah beres. Zhang Fan mengangkat matanya dan melihat ke suatu tempat di ngarai mimpi awan seribu gunung. Dia berkata dengan santai, Taoise mabuk, perisinglan, mari kita temui Jie, R dan orang di belakangnya. 794 Saudara kematian mabuk, perisinglan, ayo kita temui Nona Jie R dan orang di belakangnya. Zhang Fan memandang ke suatu tempat di jurang awan mimpi dan berkata dengan santai. Barulah pendeta kematian mabuk dan dua orang lainnya menyimpan air mata air alam dengan puas. Mendengar ini, mereka mengikuti pandangannya dan melihat sebuah pohon besar yang mengjulang tinggi ke langit. Bayangan pohon itu menutupi sebagian dari ngarai awan mimpi pegunungan seribu, seperti kanopi di atas gunung, mengjulang megah. Dong Hua Zhen Ren, maksudmu? Perisinglan berkata sambil berpikir, JR itu ada di pohon itu. Itu benar. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk, sejak kita memasuki ngarai awan mimpi, apakah kita melihat pohon lain? Paling-paling hanya seperti ini saja. Sambil berkata demikian, ia melambaikan lengan bajunya. Beberapa meter jauhnya, beberapa pohon layu seukuran manusia patah tertiup angin. Pohon-pohon itu sudah membusuk. Di ngarai awan mimpi, tidaklah tidak baik bagi pohon untuk tumbuh. Bagaimana mungkin satu pohon menonjol dan yang lainnya tidak tumbuh? Kalau dipikir-pikir, itu pasti berkat nona JR. Daois Drunken Deat dan Fahiri Singlan bukanlah kultifator yang melakukan kultifasi terpencil dan tidak memperhatikan urusan dunia luar. Sebaliknya, mereka telah melakukan perjalanan jauh dan melihat banyak hal, jadi mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Semut, pohon. Semut di hutan sering menggunakan pohon sebagai sarangnya, dan kedua belah pihak saling mendukung. Pohon-pohon menyediakan tempat berteduh bagi semut dan melindungi mereka dari angin dan hujan. Semut menganggap pohon sebagai rumah mereka, mengusir hama dan bahkan membunuh segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan pohon. Misalnya, jika bibit pohon lain jatuh ke pohon dan tumbuh, bibit tersebut akan dimakan oleh semut, sehingga mereka tidak dapat menyerap nutrisi dari pohon tersebut. Mereka seperti hama yang memakan daun dan meminum sarinya. Dalam keadaan normal, ia dapat dilihat di hutan lebat. Situasinya berbeda. Semut JR begitu kuat sehingga dia sudah berada di level iblis besar pengubah bentuk. Jangkauan kendalinya luas, dan kebijaksanaan spiritualnya jauh melampaui semut biasa. Kalau dipikir-pikir, dia tidak hanya membasmi hama di pohon besar itu. Dia bahkan merusak semua pohon di ngarai mimpi berawan, sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan pohon besar untuk mendapatkan sinar matahari dan nutrisi. Ngarai mimpi berawan yang luas dimonopoli oleh pohon besar itu. Sebelumnya, ketika Zhang Fan melihat pohon besar yang menyerupai kanopi ini, dia diam-diam memperhatikannya. Namun, saat itu, dia mengira itu adalah semacam kayu roh khusus, itulah sebabnya dia melakukan itu. Dia masih bersiap untuk menyelidikinya setelah semuanya beres. Baru setelah melihat tubuh asli, Jie, dia tahu bahwa pilar pohon itu sebenarnya adalah sarangnya. Dengan bantuan seekor semut setingkat iblis besar, belum lagi jurang seribu awan mimpi, tidak sulit baginya untuk berdiri tegak di tengah hutan yang luas. Ayo pergi dan lihat pohon ini dan semut ini. Begitu Zhang Fan yang tidak menyadari apa yang ingin disampaikannya, tiba-tiba angin bertiup kencang, dan pohon di kejauhan pun menampakkan dirinya sepenuhnya. Besar sekali pohonnya. Dengan kilatan cahaya, sosok Zhang Fan dan dua orang lainnya muncul. Mereka hanya berjarak beberapa ribu kaki dari pohon besar itu. Berdiri di sana, mereka merasa sejuk. Meskipun naungan pohon yang bahkan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari tidak menyebar ke sini, angin yang bertiup dari celah-celah dahan dan dedaunan yang rimbun sangat sejuk, menghilangkan semua panas. Naungan pohon besar itu pun berbeda dengan pohon-pohon biasa. Pohon-pohon biasa, tidak peduli seberapa rimbunnya, akan selalu memiliki bayangan berbintik-bintik di tempat teduh. Namun di sini, semuanya gelap gulita, seperti Yong Ye tanpa cahaya bintang dan bulan. Mata Zhang Fan berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap pohon besar itu, berkata dengan suara yang jelas, Nona Jie, R, Zhang dan yang lainnya datang dari jauh. Apakah Anda tidak ingin bertemu dengan kami? Suaranya bergema, seakan membawa hembusan angin, menggoyangkan dahan dan dedaunan yang seperti kanopi. Suara gemerisik itu berasal dari pohon besar di depan mereka, semakin lama semakin keras, seperti hembusan angin yang lewat, menggoyangkan bumi untuk waktu yang lama. Hehehe. Seketika, suara tawa seorang wanita terdengar dari batang pohon besar itu. Saat memasuki telinga mereka, itu adalah suara, JR, yang tadi. Sebelum tawa itu berhenti, kegelapan pekat, kegelapan murni, seperti malam telah berubah menjadi air, mengalir keluar dari seluruh bagian batang pohon. Dalam sekejap, kegelapan itu menutupi seluruh pohon besar itu. Semut hitam. Kegelapan yang tampaknya tak berujung ini terbentuk oleh kumpulan semut hitam yang tak terhitung banyaknya. Seluruh langit malam berubah menjadi tabir yang menyelimuti pohon itu. Melihat ini, ekspresi tawis mabuk dan perisinglan sedikit berubah. Jumlah semut hitam ini ratusan dan ribuan kali lebih banyak dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Tidak peduli apapun itu, ketika jumlahnya mencapai level tertentu, itu akan menyebabkan perubahan kualitatif, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan mereka berdua secara tidak sadar menjadi waspada, diam-diam meningkatkan kekuatan spiritual mereka, untuk berjaga-jaga. Hanya ekspresi Zhang Fan yang tidak berubah, sebaliknya, dia menatap semut-semut hitam itu dengan penuh minat, seperti seluruh proses melukis pohon besar itu dengan tinta. Tepatnya, pohon besar itu sendiri yang tiba-tiba tertutup oleh kegelapan yang pekat. Aduh! Gatal sekali, gatal sekali. Suara berderit itu bagaikan suara pintu kayu tua yang dibuka perlahan, bercampur dengan suara semut-semut yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk suara nyamuk, terdengar samar-samar, lalu berangsur-angsur menjadi agung, halus, dan akhirnya seperti suara lelaki setengah baya yang dalam dan serak. Ah! Maafkan aku, ayah, G-E-R lupa lagi. Hehehe! Di tengah tawa cekikikan itu, semua kegelapan pekat tiba-tiba terpisah dari pohon dan jatuh ke tanah. Seperti air terjun yang mengalir deras, ia berhamburan dengan suara keras. Dalam kegelapan pekat seperti air, sosok wanita anggun muncul. G-E-R. Wanita itu tentu saja G-E-R, yang pernah mereka temui sebelumnya. Kalian semua hebat sekali, mampu datang ke pintu secepat itu. Di samping pohon besar ini, G-E-R tampak sangat santai, tanpa disadari bahkan membawa sedikit ke naifan. Tetapi saat ini, perhatian Zhang Fan dan yang lainnya, tidak lagi pada sasaran utama ini, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa, hanya terkonsentrasi pada batang pohon besar, terutama pada ketinggian seseorang, penampilan konsentrasi penuh, seolah-olah ada bunga yang mekar di sana. Di sana memang ada sesuatu, tetapi itu bukan bunga, melainkan seseorang. Di batang pohon itu, tiba-tiba muncul cahaya hijau cemerlang, kabur, berkelebat, seolah ada pintu yang terbuka, sesosok tubuh berwarna hijau berjalan keluar, dan muncul di hadapan Zhang Fan dan yang lainnya. Rambut hijau bagaikan gumpalan rumput liar, pakaian hijau bagaikan riasan jasper, jenggot hijau bagaikan pantulan pohon hijau, kulit hijau pucat, bagaikan kuncup hijau baru setelah musim dingin dan musim semi. Penampilan lelaki setengah baya ini, penuh dengan kecemerlangan hijau, dengan senyuman di wajahnya, berdiri di bawah naungan pohon, memberi orang perasaan, seolah-olah pohon besar itu, tiba-tiba kehilangan hakikat, kidan spiritnya, dan menggantikannya, lelaki yang tampak biasa saja, tetapi memberi orang perasaan seperti gunung yang mengjulang tinggi. Atau taois kematian mabuk, sekilas pandangan terkejut terpancar di mata mereka. Mereka jelas tidak menyangka bahwa di balik G.E.R., si semut hitam, sebenarnya ada pohon besar itu sendiri. Tumbuhan tidak dapat memperkuat dirinya melalui pemangsaan, hanya dapat memakan angin dan meminum embun, serta menyerap saripati bumi, meskipun stabil, namun lambat. Tidak apa-apa jika ki spiritual langit dan bumi berlimpah, tanaman memiliki keuntungan unik dalam menyerap ki spiritual, yang memungkinkan mereka bersaing dengan spesies iblis lainnya. Meskipun waktu dan kesulitan transformasi jauh lebih besar daripada binatang iblis, belum lagi dibandingkan dengan manusia, masih ada jalan keluar. Tetapi dalam situasi ki spiritual saat ini, hampir tidak terbayangkan bagi tanaman untuk ingin berubah menjadi binatang iblis. Entah itu Zhang Fan yang telah berkelana ke seluruh dunia, di bawah tanah, atau ke luar negeri, atau taois kematian mabuk yang telah berkelana ke seluruh sembilan provinsi, atau perisinglan yang telah berakar di pegunungan dan hutan, itu adalah pertama kalinya mereka melihat siluman tanaman yang telah berubah wujud menjadi binatang siluman. Gadis kecil, Sudah ku bilang jangan panggil aku ayah, aku bukan ayahmu. Begitu sosok hijau itu muncul, sebuah bayangan hitam pekat melintas dengan cepat, dan G.E.R. berlari ke sisinya dengan kecepatan kilat, melingkarkan lengannya di sekeliling tubuhnya, seolah-olah dia sedang bertingkah genit. Siapa yang bilang? G.E.R. berkata dengan enggan, aku lahir di tubuhmu, bagaimana mungkin aku bukan putrimu? Waktu aku kecil, aku tidak punya apa-apa untuk dimakan, dan kamulah yang memberiku getah pohon, jadi G.E.R. tidak mati kelaparan. Hehehe, aku masih ingin memanggilmu ibu. Begitu dia mengatakan itu, meskipun suasananya agak aneh, dan Zhang Fan serta yang lainnya datang untuk mencela dia, dia tidak bisa menahan senyum. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa G.E.R., iblis besar yang luar biasa ini, sebenarnya agak imut. Senyum pahit muncul di wajah pria parubaya berwarna hijau giyok itu. Dia menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya ke Zhang Fan dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum. Taoist yang rendah hati ini, Song Bai, menyapa sesama Taoist. Song Bai memberi hormat dan memperkenalkan dirinya dengan cermat, lalu berkata, G.E.R. masih muda dan kurang pengetahuan, dan telah menyinggungmu. Song Bai dengan ini meminta maaf atas namanya. Para Taoist sekalian, mengapa kalian tidak pindah ke tempat teduh ini dan menunggu sebentar, agar Song Bai dapat menyeduh secangkir teh harum, sebagai tanda permintaan maaf. Saat suaranya memasuki telinga, suaranya memiliki jenis ketidakpedulian ekstrim yang hanya dapat diperoleh setelah berdiri selama puluhan ribu tahun, duduk dan menyaksikan angin dan awan begelombang, membuat orang tidak dapat meragukan ketulusannya. Mendengar ajakannya, Taoist mabuk dan perisinglan tanpa sadar menatap Zhang Fan, menunggu keputusannya. Tanpa disadari, di antara mereka bertiga, Zhang Fan telah menduduki posisi terdepan. Hal ini dikarenakan gengsi sekte tersebut, dan juga karena mereka mengakui kekuatannya. Zhang Fan tersenyum tipis, melirik ke arah bayangan yang pekat itu, lalu menggelengkan kepalanya, sambil berkata, terima kasih banyak atas keramah-tamahan Taoist Song Bai. Tapi, warna ini terlalu tebal, saya khawatir kita tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Sambil berbicara dengan santai, dia melambaikan tangannya, dan lingkaran cahaya corona muncul dari belakang kepalanya, bagaikan matahari terbit dari timur, menyingkirkan awan-awan sehingga tampaklah matahari, cahayanya yang tak terbatas, menyinari dunia. Hah! Saat cahaya corona yang tak terbatas ini muncul, ekspresi Taoist mabuk dan yang lainnya langsung berubah, dan cara mereka memandang Song Bai dan G.E.R. sedikit aneh. Song Bai, apa artinya ini? Tak lama kemudian, raut wajah Taoist mabuk berubah gelap, lalu dia berteriak dengan tegas. 795. Cipres Pine, apa artinya ini? Wajah Taoist kematian mabuk menjadi gelap, berteriak dengan tegas. Hanya dengan melihat wajahnya yang murung, orang bisa tahu bahwa ia sedang teramat marah dalam hatinya, ingin segera bertindak. Pada jarak sedekat itu, pancaran corona di belakang kepala Zhang Fan tidak menyelaukan seperti matahari sungguhan, tetapi meski begitu, bayangan di bawah pohon besar itu tetap tidak menghilang. Cahaya matahari yang besar menerobos kabut, menerangi semua sudut, namun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap naungan pohon ini. Jika seseorang mengatakan bahwa tidak ada hantu di dalam, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Cahaya corona bersinar ke dalam naungan pepohonan yang suram, seakan-akan menusup ke dalam kapas, hanya untuk melihat naungan pepohonan itu meliup dan berubah, maju dan mundur, seakan-akan memiliki substansi, tetapi tidak kehilangan sedikitpun kegelapan. Melihat hal itu, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa naungan pohon ini, kemungkinan besar merupakan salah satu kemampuan supranatural pohon pinus, jika mereka memasukinya, sungguh sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Pada saat ini, suara pendeta Tao kematian mabuk terdengar tegas, ekspresi perisinglan tampak serius, Zhang Fan tersenyum acuh-ta'acuh, seakan-akan tidak merasakan apapun. Meski ekspresi mereka berbeda, namun suasana tegang dan saling bermusuhan itu tetaplah sama. Rekan-rekan Taoise, mohon jangan salah paham. Naungan pohon ini hanyalah kemampuan alamiah pohon cemara, tidak ada nilainya sama sekali. Saya telah membiarkan rekan-rekan Taoise melihat sebuah lelucon, sebuah lelucon. Cipres Pine seakan baru ingat, katanya tergesa-gesa sambil tersenyum. Teman Cipres Pine terlalu sopan. Zhang Fan tersenyum tipis, melambaikan tangannya dengan santai, corona itu kembali mengembun menjadi roda matahari, cahaya yang menyinari bumi pun menyatu. Dalam sekejap mata, kemegahan itu pun meletus, bagai jutaan anak panah yang menembus naungan pepohonan, membuatnya bergoyang hebat, seakan-akan hendak tumbang. Wajah Cipres Pine, untuk pertama kalinya, sedikit menegang, meskipun segera menghilang, tidak luput dari pandangan Zhang Fan dan yang lainnya. Kanopi-kanopi di atas, mengjulang tinggi dan tak bergerak, naungan pepohonan di bawah, seolah-olah ada angin kencang bertiup. Pada saat hening dan bergerak itu, sebuah bentuk yang agak aneh muncul. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah sama sekali. Ketika dia menarik kembali pancaran corona, dia bahkan sedikit memprovokasi pihak lain, memberi mereka pertunjukan kekuatan. Dia ingin menunjukkan bahwa mereka tidak ingin masuk hanya karena mereka berhati-hati, bukan karena mereka takut pada mereka. Namun dalam hatinya, dia masih agak takut pada songbe ini, bahkan lebih dari ancaman yang diberikan G.E.R. padanya. Dao tumbuh-tumbuhan memang berbeda. Dia bahkan bisa menggunakan bayangan pohon sebagai kemampuan ilahi. Itu tampak seperti domain kemampuan ilahi jiwa baru lahir. Aku ingin tahu trik apa lagi yang dia miliki. Zhang Fan berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, dia tidak lupa meminta nasihat dari pendeta Tao Ku. Pendeta Tao Pertapa itu hidup di era ketika bencana besar masih mencapai puncaknya dan ki spiritual langit dan bumi masih melimpah. Dia pasti pernah berhubungan dengan roh-roh tumbuhan ini. Jika Zhang Fan tidak meminta nasihat dari seorang ahli seperti itu dan tidak memeras nilai-nilai yang ada pada dirinya, dia bukanlah Zhang Fan. Keteduhan pepohonan bagaikan bagian dari tubuh. Itu bukan kemampuan ilahi, tetapi lebih seperti kemampuan ilahi. Cabang-cabang dan dedaunan yang tak berujung bagaikan rambut dan jari manusia. Mereka juga dapat dimurnikan menjadi harta karun untuk melukai musuh dan melindungi tubuh. Yang lebih mengerikan adalah bunga dan buahnya. Ketika pendeta Tao Ku berkata demikian, ekspresi Zhang Fan tidak berubah, namun dia diam-diam menyampaikan pesan kepada pendeta Tao Pertapa, apa yang dapat dilakukan bunga dan buah. Bunga dan buahnya seperti reproduksi roh tanaman. Sama seperti bagaimana pembudidaya manusia melahirkan keturunan. Itu bukan tanpa harga. Meskipun konsumsi vitalitasnya jauh lebih sedikit daripada manusia atau binatang iblis, itu tidak biasa. Menggunakannya untuk melukai musuh, bukankah itu tidak sepadan? Apa gunanya? Pendeta Ku mencibir, seolah-olah dia bersikap sarkastis dan iri, inkarnasi. Gunakan sebagai inkarnasi. Apa? Zhang Fan tanpa sadar membelalakkan matanya. Jawaban ini benar-benar mengejutkannya. Inkarnasi tidak dapat dibandingkan dengan binatang iblis, tetapi itu juga merupakan metode untuk memiliki tubuh. Kekuatannya tidak sebesar itu, dan tidak dapat meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi tidak terbatas. Bahkan dapat mencapai 10 juta, yang juga merupakan sihir yang menakjubkan. Meskipun roh tanaman terlahir dengan ki spiritual paling murni, dan pandai menyerap dan memurnikan ki spiritual untuk penggunaan mereka sendiri, Dao Surgawi adil, dan mereka memiliki kekurangan yang tidak dapat dihindari. Tidak mudah bagi tanaman untuk menjadi roh, apalagi tanaman biasa, bahkan yang memiliki akar spiritual. Biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan kecerdasan, mengolah, dan akhirnya mencapai Dao Surgawi. Selama proses ini, tubuh mereka akan terus tumbuh lebih kuat. Jika tidak, mereka tidak akan dapat berkembang karena sifatnya. Namun kemudian muncul masalah, mereka tidak dapat bertransformasi. Mendengar perkataanku Taois, Zhang Fan merasa bahwa dia ikut senang dengan kemalangan ku Taois. Seumur hidupku, aku belum pernah mendengar roh kayu bisa berubah wujud menjadi manusia, apalagi yang ini, kata Meng Hao sambil mengerutkan kening. Selain di zaman kuno, aku belum pernah mendengar roh kayu bisa berubah wujud menjadi manusia. Metode mereka adalah menggunakan bunga dan buah sebagai inkarnasi mereka. Mereka dapat menggunakannya untuk bepergian, atau menggunakannya untuk membunuh musuh-musuh mereka. Perkataan pendetaku memberi Zhang Fan sedikit pemahaman tentang latar belakang Song Bai. Setidaknya, jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan kalah. Itu sudah cukup. Selain kebingungan ini, jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika Song Bai dan J.E.R. bergabung, dia belum tentu akan takut pada mereka. Tumbuhan secara alami takut pada api, apalagi api matahari emas. Rasa sakit yang dialami Song Bai tidak kalah dengan rasa sakit yang dialami oleh sekte terbuang mayat saat melawan segel emas pengusiran setan. Adapun J.E.R., Zhang Fan kurang lebih sudah mengetahui latar belakangnya. Pada saat itu, orang ini adalah ratu semut yang tinggal di dalam tubuh Song Bai. Song Bai menggunakan buah-buahan sebagai inkarnasi, tetapi ratu semut ini tidak kalah. Dia menggunakan orang-orangnya sendiri sebagai inkarnasinya. Semut-semut ini tidak tahu apa-apa dan hanya menuruti perintah ratu semut. Mereka bisa dikatakan abadi di tempat lain, tetapi di sekitar pohon ini, tidak demikian. Selama Zhang Fan membunuh pohon tua langka dari tahap pergeseran bentuk ini, J.E.R. yang tinggal di dalamnya juga tidak akan bisa melarikan diri. Rekan-rekan Tao Is, gadis kecil ini hanya mencari air untuk diminum Song Bai. Song Bai sangat menyesal telah menyinggung kalian. Melihat Zhang Fan dan yang lainnya tidak mau melangkah ke bawah naungan pohon, Tao Is Song Bai tidak ingin memaksa mereka mencari air untuk minum. Mendengar ini, Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Bocah tua ini cukup menarik. Minum air dari mata air alami cukup kreatif. Jurang mimpi berawan pegunungan seribu tandus. Pohon pinus dan cemara tidak memiliki apapun untuk menghibur para tamu terhormat. Aku hanya punya beberapa buah kecil untuk memuaskan dahagamu. Puaskan dahagamu, lagi. Setan tanaman memang setan tanaman. Setiap kalimat selalu sama. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Tepat saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba membeku dan dia melihat ke arah kanopi pohon. Ternyata, bersamaan dengan suara pohon pinus dan cemara, cabang-cabang dan daun-daun yang tadinya lebat tiba-tiba bergoyang, seolah-olah angin musim semi bertiup di bulan Februari. Setiap cabang tampak hidup kembali, bergoyang dengan anggun. Namun beberapa saat kemudian, beberapa cabang dan daun tiba-tiba meredup, seolah-olah vitalitas yang melimpah dan esensi hijaunya telah tersedot. Saat mereka perlahan layu, kuncup bunga seukuran kepalan tangan bayi memadat di cabang-cabangnya. Seolah-olah keempat musim itu datang dalam satu hari, dalam sekejap, bunga-bunga itu mekar. Ada lima bunga merah besar yang berkibar tertiup angin di dahan-dahan pohon. Mereka berbunga dan berbuah. Akhirnya, muncullah lima buah berwarna merah terang seukuran mangkuk besar, yang memancarkan aroma buah yang kuat. Dengan hembusan angin, melon-melon yang matang itu pun jatuh. Ini. Sebelumnya, pendeta tahu yang menderita telah mengingatkannya, dan sekarang dia melihat pohon kuno itu berbunga dan berbuah. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak waspada? Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, dia diam-diam waspada. Buah-buahan kecil, hanya untuk menunjukkan rasa hormatku. Saat suara pohon pinus dan cemara menghilang, lima buah merah cerah yang melayang di udara terbagi menjadi dua kelompok. Satu jatuh ke tangannya dan J.E.R., dan yang lainnya jatuh di depan Zhang Fan dan yang lainnya. Silakan. Pohon pinus dan cemara itu menunjuk ke arah yang lain, dan tangannya menyentuh buah itu. Tiba-tiba, daging buah yang tebal dan berwarna merah terang itu terbelah, memperlihatkan daging buah putih salju yang lembut di bagian tengahnya. Dalam sepersekian detik, aroma yang jelas dan bermakna menyebar, memabukkan orang-orang. Jika bukan karena tekad yang luar biasa dari Zhang Fan dan yang lainnya, tidak akan mengejutkan jika mereka menelan ludah. Barang bagus. Hidung Zhang Fan sedikit berkedut, dan ekspresinya langsung berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Buah merah terang ini bisa dikatakan biasa-biasa saja penampilannya, tetapi saripati daging di dalamnya tak tertandingi oleh buah biasa. Hanya dengan menghirup satu atau dua tarikan aromanya, ia merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak, dan jiwa baru lahir dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi hidup. Indra spiritualnya, yang telah dibatasi dengan seribu awan mimpi, juga menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Buah ini jelas memiliki efek yang luar biasa. Jika dimakan mentah, rasanya tidak lebih buruk dari pil Naschen Sol biasa. Namun, jika dimakan mentah, rasanya akan menjadi pemborosan harta surgawi. Jika dicampur dengan obat-obatan spiritual tambahan dan disempurnakan, rasanya tidak lebih baik dari pil spiritual yang sangat lembut. Meskipun asal-usul Song Bai tidak dapat dilihat, hanya dari buah ini saja, seharusnya itu bukan tanaman biasa. Mungkin itu lahir dari semacam akar spiritual. Kalau tidak, tidak akan ada buah spiritual seperti itu. Bagus, saya akan menerima hadiah dari saudara Song Bai. Zhang Fan merenung sejenak, dan dia tidak bersikap sopan. Dia mengulurkan tangan dan memasukkan buah merah cerah itu ke dalam lengan bajunya. Mendengar dia mengatakan ini, wajah Song Bai juga menunjukkan sedikit kelegaan. Menghasilkan lima buah sekaligus bukanlah hal yang mudah baginya. Namun jika ia tidak melakukannya, orang lain akan datang mencarinya dan hari ini tidak akan baik. Sekarang setelah Zhang Fan mengatakan ini, dia bermaksud melupakan masalah ini. Begitu saja, buah-buah ini tidak bisa dianggap sia-sia. J.R. di samping tampaknya tidak merasakan perubahan suasana. Dia sudah mengunyah buah itu dengan tidak sabar. Kulitnya yang tebal dan merah terang berserakan di tanah, dan tidak banyak yang tersisa dari daging putih saljunya. Namun, tepat saat raut wajah Song Bai membeku dan tawis kematian mabuk serta yang lainnya menoleh dengan rasa ingin tahu, Zhang Fan berkata dengan santai, kami masih punya masalah untuk dikonsultasikan denganmu. Jika saudara Song Bai bersedia memberitahu kami, kami bisa melupakan masalah hari ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mengganggu saudara Song Bai. Oh, rekan daois, silakan bicara. Song Bai akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui. Song Bai tidak ragu-ragu dan segera menindak lanjutinya. Dia menatap Zhang Fan, menunggunya melanjutkan. 796 Oh, sahabat tau, silakan bicara. Song Bai akan menceritakan semua yang aku tahu. Song Bai Zen Ren menghela napas lega. Dia tidak ragu sedikitpun. Dia hanya menatap Zhang Fan dengan mata berbinar, menunggunya melanjutkan. Bukan hanya dia saja, saat pendeta tau mabuk dan yang lainnya mendengar perkataan Zhang Fan, hati mereka yang tadinya tertahan oleh kata, tetapi, juga kembali tertunduk. Situasi saat ini dapat digambarkan seperti tongkat rami memukul serigala, takut pada kedua belah pihak. Pihak Song Bai Zen Ren dan JR jelas ingin menjaga perdamaian. Mereka tidak ingin terjadi perselisihan lagi. Kalau tidak, buah roh itu bukan hadiah, tetapi pertempuran. Pihak Zhang Fan tidak jauh lebih baik. Song Bai Zen Ren tidak bisa melihat seluk-beluknya. JR juga tidak mudah dihadapi. Kuncinya adalah mereka masih berada di pegunungan 100 ribu. Tidak ada yang tahu berapa banyak perselisihan yang akan terjadi di sepanjang jalan. Jika mereka bisa menghemat sedikit lebih banyak kekuatan, mereka akan menghemat sedikit lebih banyak. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak ingin bertarung. Datang ke sini untuk menginterogasi secara langsung, justru karena situasi ini. Mereka masih berada di ngarai awan mimpi di pegunungan 1000. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah ini, mereka harus menghadapi serangan diam-diam dari kedua pengganggu lokal ini di sepanjang jalan. Itu tidak akan semudah itu. Daripada itu, lebih baik menjelaskan semuanya. Saat ini, solusinya tidak bisa lebih baik lagi. Hanya saja apa yang ingin ditanyakan Zhang Fan, bahkan Drunken Taois dan yang lainnya tidak tahu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sangat sederhana, saya ingin bertanya tentang keberadaan seseorang. Song Bai Zen Ren telah bercokol di ngarai awan mimpi di pegunungan 1000 selama bertahun-tahun. Agaknya, tidak ada yang lebih paham daripada Song Bai Zen Ren tentang situasi di pegunungan 100 ribu. Mustahil kalau kau tidak tahu. Meskipun perkataan Zhang Fan diucapkan dengan santai, namun hal itu benar-benar menghalangi jalannya untuk mundur. Jika dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia tidak tahu, Zhang Fan akan benar-benar berani bertarung. Bahkan jika dia harus membayar harganya, dia akan memusnahkan mereka berdua di sini. Pada saat ini, pendeta kematian mabuk dan perisinglan agak mengerti apa yang dipikirkan Zhang Fan. Mimpi berawan dari seribu gunung terpantul ke segala arah di pegunungan 100 ribu. Segala sesuatu, dalam mimpi berawan ini, telah memperlihatkan kecemerlangannya sendiri dalam situasi yang berbeda. Karena Song Bai mampu berkultivasi hingga tingkat ini dengan tubuh-tumbuhan, dia setidaknya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Jika ada sesuatu yang bahkan dia tidak tahu, maka kemungkinan besar tidak ada seorang pun di pegunungan segudang besar yang akan mengetahuinya. Siapa ini? Seperti yang diharapkan, ekspresi Song Bai tidak berubah saat dia bertanya langsung. Bagus, saudara Song Bai memang terus terang. Zhang Fan memujinya. Kemudian, dia membacakan nama seseorang, satu kata demi satu kata. Mayat, ditinggalkan, dao, orang-orang. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah. Pain Cipres dan J.E.R. tercengang, sedangkan Drunken D.A. Taois dan Singlan Fahiri panik dan tidak percaya. Nama ini seperti tabu, begitu keluar dari mulut Zhang Fan, suasana tiba-tiba menjadi hening. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, seolah-olah dia tidak tahu betapa terkejutnya semua orang yang baru saja disebutkannya. Dia hanya menatap mata Song Bai, menunggu jawabannya. Saya. Song Bai memaksakan senyum dan berkata, Saudara Zhang, apakah Anda benar-benar ingin tahu? Kamu pasti tahu orang macam apa orang ini, kan? Tentu saja aku tahu. Kakak Song Bai, tolong katakan apa yang kau pikirkan. Zhang Fan tidak berhenti sejenak, dia langsung melanjutkan. Kata-katanya keluar satu demi satu, tidak memberi Cian Pain waktu untuk menolak atau ragu. Sebenarnya, ketika Song Bai menanyakan hal ini, Zhang Fan menghela nafas lega. Dia diam-diam bersuka cita, dia benar-benar tahu. Begitu ki mayat pendeta disebutkan, dia tidak bisa tidak memikirkan kuil di gunung, mahkota monyet, delapan belas mayat emas, mahkota raja suci, dan sebagainya. Tekanan takasat mata itu sungguh mencekik. Meskipun ahli tingkat atas dari zaman kuno telah menghilang dari dunia kultivasi selama puluhan ribu tahun, ia masih memiliki kekuatan pencegah yang mengerikan. Setelah mendengar namanya dan berpikir bahwa ia mungkin masih hidup di dunia ini, bahkan seseorang seperti Taoise kematian mabuk menjadi pucat karena ketakutan. Prestasi macam apa ini? Kalau dipikir-pikir, orang pasti terpesona. Ketika pertama kali melihat kuil, kata-kata terakhir Sue Chen, dan ketika dia membunuh manusia mayat langit, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Zhang Fan. Selangkah demi selangkah, perasaan itu semakin dekat, seperti apa yang sedang dia lakukan pada Song Bai sekarang. Tanpa disadari, dia merasa bahwa di langit di atas pegunungan ini, ada siluet yang mengerikan, yang membuatnya sulit bernapas. Semua ini membuatnya curiga bahwa pendeta mayat Ki masih hidup. Orang ini, yang telah mendominasi dunia pada zaman dahulu, mungkin masih hidup. Bahkan Zhang Fan sendiri tidak dapat mempercayai kesimpulan yang mengejutkan tersebut. Namun, pikiran spiritualnya, yang tidak pernah ia lewatkan, terus mengulang-ulang pikiran ini dalam benaknya. Bagaimana mungkin ia tidak mengingatnya? Sekarang setelah dia bertemu orang istimewa seperti Song Bai, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak meminta penjelasan? Jika mayat pendeta Ki jatuh atau hilang, maka tidak apa-apa. Kalau tidak, orang ini pasti akan tahu. Di bawah tatapan penuh tekat Zhang Fan, Pain dan Cipres bergumam sendiri sambil tanpa sadar mengayunkan telapak tangannya. Kanopi pohon di atas juga bergoyang bersama tubuhnya. Kanopi pohon yang besar mengganggu mimpi-mimpi gunung yang tak terhitung jumlahnya. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya seperti Fata Morgana pecah dan bercampur menjadi satu. Itu sangat aneh dan tak seorang pun dapat mengatakan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang terjadi. Baiklah, karena pendeta Zhang ingin tahu, Song Bai tidak akan mengingkari janjinya. Sesaat kemudian, dia tampak sudah mengambil keputusan, lalu tiba-tiba membuka mulut dan berkata, kawan-kawan, tolong lihat. Begitu suaranya menghilang, dia melambaikan tangannya ke udara. Daerah yang berkabut, seolah-olah awan tebal yang menutupi Cloud Dream Gorge telah diambil olehnya. Di depannya, di depan Zhang Fan dan yang lainnya, awan-awan mengembun dan berubah menjadi pemandangan yang luar biasa dengan cahaya kemasan dan petir. Ini. Begitu pemandangan di Cloud Dream Gorge menjadi jelas, ekspresi wajah semua orang langsung berubah. Bahkan Zhang Fan, yang telah siap secara mental, tidak terkecuali. Di tanah, tiba-tiba muncul sebuah lubang besar. Seperti gunung yang mengjulang tinggi telah tercabut, meninggalkan lubang besar di tanah, dengan batu-batu yang mengjulang tinggi. Di bagian terdalam kawah ini, yang tampak seperti kawah, terlihat area luas cahaya kemasan yang pekat. Cahaya kemasan ini tidak berasal dari satu tempat. Sebaliknya, cahaya itu berasal dari delapan belas tempat yang berbeda, yang muncul secara bertahap dari bagian terdalam kawah. Cahaya itu seperti matahari yang telah terbenam di barat, dan bulan muncul dari Cakrawala di timur. Tidak seorang pun tahu berapa tahun yang lalu adegan ini direkam di Cloud Dream Gorge. Namun, cahaya kemasan itu dan benda-benda yang samar-samar terlihat dalam cahaya kemasan itu masih melepaskan kekuatan yang sangat jahat. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, Zhang Fan dan yang lainnya masih bisa merasakannya dengan jelas. Delapan belas mayat emas. Tak perlu dikatakan lagi, sumber cahaya kemasan ini adalah sihir nomor satu yang digunakan oleh pendeta mayat Ki untuk mendominasi Qin Zhou di zaman kuno. Hampir tak ada yang bisa menandinginya, delapan belas mayat emas. Ngarai mimpi awan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Orang-orang hanya dapat merasakan bahwa delapan belas mayat emas bergerak dengan cara yang berbeda, dan wajah mereka kabur. Di tengah-tengah mereka, sebuah platform seukuran gunung, yang tampaknya seluruhnya diukir dari batu diok hijau, terbang dari bagian terdalam kawah. Di peron, siluet manusia tergeletak di tanah, yang langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan delapan belas golden cores, yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka, tidak dapat menarik perhatian mereka. Itu adalah Ki mayat pendeta. Siapa lagi yang mampu mengendalikan delapan belas mayat emas kalau bukan pendeta mayat Ki, pendiri sekte mayat terkutuk, dan penguasa generasi itu. Setelah pendeta Ki mayat, para pemimpin berturut-turut dari sekte mayat terabaikan mengaku telah mewarisi delapan belas mayat emas, dan sebenarnya, mereka memang telah memerintahkan mayat emas untuk melawan musuh yang kuat. Mereka telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan sekte mayat terabaikan dari kehancuran berkali-kali. Namun, karena hal inilah semua kultifator di dunia benar-benar percaya bahwa Ki mayat pendeta telah menghilang atau jatuh. Jika tidak, mayat emasnya tidak akan dikendalikan oleh generasi muda. Ini adalah salah satu alasan mengapa Zhang Fan dan yang lainnya telah memastikan bahwa orang di atas panggung adalah pendeta mayat Ki saat mereka melihat delapan belas mayat emas. Mereka bahkan belum melihat penampilan orang di atas panggung dengan jelas. Bahkan pemimpin terkuat dari Kors Forsaken Sek hanya bisa mengendalikan tiga golden cores untuk bertarung, dan itu pun hanya sesaat. Sejak zaman dahulu, orang yang bisa mengendalikan ke delapan belas golden cores tidak lain adalah Priya Skorsky. Dia benar-benar masih hidup. Ekspresi Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat dipungkiri menunjukkan sedikit keseriusan. Mereka telah membentuk permusuhan besar di wilayah pihak lain yang tidak dapat dihilangkan tanpa darah. Terlebih lagi, ada pembangkit tenaga listrik kuno papan atas di samping mereka. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan bisa bersantai. Pada saat ini, sosok yang berbaring di peron akhirnya muncul dengan jelas di depan semua orang. Itu memang penampilan seperti monyet dengan mulut menonjol dan pipi monyet. Tubuhnya ditutupi bulu emas, dan dia tampak seperti monyet. Dia tidak mengenakan pakaian mewah yang konon ditinggalkan oleh Kaisar Suci. Sebaliknya, dia mengenakan jubah hijau kasar, seolah-olah dia telah bersembunyi di pegunungan. Pakaian Kaisar Suci, yang katanya sangat berharga baginya dan tidak mau meninggalkan tubuhnya bahkan untuk sesaat, seolah-olah dia kerasukan, kini tertata rapi di sampingnya. Kekuatan pakaian itu tidak kalah dengan Ki Mayat Pendeta. Meskipun Zhang Fan dan yang lainnya sangat tertarik padanya, mereka tidak punya waktu untuk melihatnya. Sebuah kekuatan yang kuat turun. Bahkan 18 Golden Cores pun tertekan olehnya. Mereka meraung dengan ganas, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan kelemahan mereka. Kekuatan surgawi. Kesengsaraan petir. Selain kekuatan dunia, kemampuan ilahi macam apa yang dapat memiliki kekuatan semacam itu. Dalam sepersekian detik, seluruh dunia Dream Club tampaknya tidak mampu menahan kekuatan ini, mengalami distorsi dan diambang kehancuran. Gemuruh. Kilatan petir yang menggetarkan langit dan bumi, membawa serta kekuatan dahsyat yang seakan-akan ingin menghancurkan dan memusnahkan seluruh angkasa, pun menyambar ke bawah. Ledakan. Pada saat inilah dunia awan mimpi tak dapat bertahan lagi. Bagai kembang api, keindahannya pun hancur. Pada saat-saat terakhir, Zhang Fan melihat sosok ilusi berdiri dari tubuh Daoiskorski yang terbaring. Dia tampak meraung ke langit, memerintahkan 18 mayat emas untuk terbang ke langit tanpa menghindar atau menyerah, langsung menghadapi petir penghancur dunia itu. Fiuh. Pada saat ini, hembusan napas panjang itu praktis menyatu menjadi suara keras. Terlepas dari siapapun dari lima orang yang hadir, semuanya memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Setelah hening sejenak, perasaan yang amat menakutkan itu berangsur-angsur hilang tertiup angin. Ini terjadi setahun yang lalu. Apa yang terjadi di Lightning Cliff, markas besar Korsforsakensek? Seolah terbebas dari tekanan, suara pain dan cipres terdengar santai di dunia dream club. 797. Itu terjadi setahun yang lalu. Apa yang terjadi di Thunder Cliff, markas besar sekte mayat? Suara cipres pain terdengar ringan dan lembut, tetapi di telinga Zhang Fan dan yang lainnya, suaranya tidak ada bedanya dengan guntur yang meledak di daratan kering. Sungguh ki mayat pendeta yang hebat, dia benar-benar bisa hidup sampai hari ini. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dalam suara Zhang Fan, ada rasa dingin yang tak terlukiskan. Dia juga tidak menyangka bahwa tugas biasa menerima tauis kematian mabuk akhirnya akan melibatkan pendeta ki mayat, sosok luar biasa yang tak terhentikan pada zaman kuno. Ini baru setahun yang lalu. Waktu setahun bukanlah apa-apa bagi para petani, itu hanyalah waktu untuk tidur siang. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Priya Skorsky saat menahan Thunder Divine Punishment, dia benar-benar tak terkalahkan. Ada yang salah dengan dia. Ketika pendeta ku melihat pemandangan delapan belas mayat emas yang melawan hukuman Dewa Petir, dia tiba-tiba terdiam, hanya menyisakan rohnya di tubuh Zhang Fan yang berfluktuasi hebat. Jelas, suasana hatinya juga gelisah, dan dia tidak bisa tenang. Sampai sekarang, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Hem. Zhang Fan memaksa dirinya untuk tenang, berbagai macam pikiran melintas di benaknya, dan perlahan membuka mulutnya untuk memecah kesunyian di Cloud Dream Gorge. Saudara Cipres, sudah berapa lama ki mayat pendeta seperti ini? Begitu pertanyaan ini diajukan, Drunkende Ataois dan yang lain, yang terkejut dengan pemandangan sebelumnya, tiba-tiba tersadar kembali, dan menatap Cipres Pain dengan mata penuh harap. Pertanyaan ini akhirnya tepat sasaran. Pedang itu sangat tajam, kalau dibiarkan kosong di dalam kotaknya, apa yang perlu ditakutkan? Sekarang, tergantung pada apakah pedang ini merupakan pedang di dalam kotak, atau pedang di telapak tangan. Mata Cipres Pain juga memancarkan sedikit kekaguman, dia mengingat dan berkata, sejak Cipres Pain memiliki kecerdasan, ki mayat pendeta ini menjadi seperti ini. Mendengar ini, mata Zhang Fan dan yang lainnya berbinar pada saat yang sama. Pada awalnya, itu terjadi setiap 500 tahun sekali, kemudian setiap 100 tahun sekali, dan baru-baru ini, menjadi sekali setiap 2 atau 3 tahun. Durasinya juga makin lama makin panjang, awalnya sehari, sekarang sudah sebulan. Pada titik ini, tidak perlu melanjutkan lagi. Zhang Fan dan yang lainnya sudah mengerti. Jika Song Bai tidak menyembunyikannya dengan sengaja, maka jelas ada yang salah dengan ki mayat ini. Jika memang begitu, itu juga akan menjelaskan mengapa dia tidak pernah peduli dengan sekte mayat, yang telah dia garap sepanjang hidupnya, meskipun dia masih hidup. Pain dan Cipres tampaknya merasakan kecurigaan orang-orang ini terhadapnya. Dia melambaikan tangannya, dan gunung seribu awan mimpi, langsung terguncang oleh angin kencang. Setiap kali angin kencang itu menerjang, akan terlihat seperti ki mayat pendeta dan 18 mayat emas sedang bertarung melawan petir. Adegan demi adegan berlalu dengan cepat. Meskipun dia tidak dapat melihat detailnya dengan jelas, ada satu hal yang dia yakini. Kekuatan Heavenly Might of the Lightning Punishment terus meningkat. Korski merasa semakin berat setiap saat. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tiba-tiba menunjuk ke kiri dan ke kanan, lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Terima kasih, Saudara Song Bai, atas informasinya. Saya sangat berterima kasih. Jika Saudara Song Bai ditakdirkan untuk mengunjungi sekte karakteristik Dharma Prefektur Kin saya, saya akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Selamat tinggal. Begitu suaranya menghilang, Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi. Ketiganya bahkan belum melangkah dua langkah ketika suara Pain dan Cipres terdengar dari belakang, sudah takdir kita bertemu. Biarlah Pain dan Cipres dengan hormat mengantar kalian bertiga pergi. Jika ada kesempatan, kalian bisa datang ke Pegunungan Seribu Ngarai Awan Mimpiku lagi untuk minum teh dan berdiskusi tentang Dao. Bukankah itu hebat? Kirim dengan hormat. Bagaimana? Tepat ketika Zhang Fan dan yang lainnya memikirkan pertanyaan ini di benak mereka, mereka melihat Seribu Gunung Awan Mimpi di hadapan mereka tiba-tiba terbelah, dan sebuah jalur awan pun muncul, mengarah jauh ke sana. Dengan bimbingan ini, Seribu Gunung Awan Mimpi tidak ada bedanya dengan jalan bagi mereka. Terima kasih, Saudara Song Bai. Selamat tinggal. Mengikuti Jalan Mimpi Awan, Zhang Fan dan yang lainnya perlahan menjauh. Setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang. Sampai mereka bertiga menghilang di Jalan Mimpi Awan, J.E.R., yang selama ini tidak melakukan gerakan apapun, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ragu, Ayah, mengapa Ayah begitu sopan kepada mereka? Anda memberi mereka buah untuk dimakan, mengirimi mereka informasi, dan bahkan menunjukkan jalan kepada mereka. Bukannya kita tidak bisa mengalahkan mereka, kan? Mendengar dua kata, Ayah, Song Bai biasanya tersenyum kecut, berpikir dalam hatinya, bisakah kita mengalahkan mereka? Belum tentu. Dia tentu saja tidak tahu bahwa Song Bai awalnya ingin mereka tinggal, tetapi saat dia melihat Zhang Fan, dia berubah pikiran. Apakah dia benar-benar manusia? Itu hanyalah api, api gunung yang paling mengerikan. Di matanya, Zhang Fan adalah api gunung yang berjalan, teror yang dapat membakar semua pohon dan memusnahkan semua vitalitas. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sedikit. Secara naluria, ketika roh alam merasakan api penghancur yang berbeda namun mengerikan di dalam tubuh Zhang Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan secara tidak sadar tidak ingin melawannya. Belum lagi. Senyum aneh muncul di wajah Song Bai, berkata, G.E.R., lihat ini. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya lagi, dan, jalan mimpi awan, berkumpul dan menyebar, membentuk sebuah gambar. Hah! G.E., R. tiba-tiba menutup mulutnya, mengerti. Selain terkejut, senyum di wajahnya menunjukkan rasa senang. Huff huff, ini urusan mereka, kita berdua tidak boleh ikut campur. Aku tidak ingin sekte mayat terabaikan dan pengadilan leluhur 10 ribu iblis bertarung lagi. Sekali saja sudah cukup. Pain Cipres menjelaskan, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Pemandangan di Elmar berubah lagi. Kali ini, pemandangan itu tampak telah melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas seolah-olah berjalan mundur. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah hutan lebat. Baru pada saat itulah pemandangan awan yang indah itu menjadi jelas. Dengan suara, boom, sebelum matanya sempat menangkap apapun, dia melihat sosok putih melesat lewat. Semua pohon dan semak di bidang penglihatannya tumbang. Semua yang bisa dilihatnya kosong dan datar. Sangat kuat. Baru sekarang G.E., R. benar-benar memahami pikiran Song Bai. Dia rileks dan menatap mahkota pohon dengan makna yang dalam. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, seolah-olah dia masih belum puas dengan buah yang telah dimakannya sebelumnya. Eh, aku mau tidur. Song Bai segera merasakan ada sesuatu yang salah, dan dengan sekejap, menghilang ke dalam pohon. Ayah, ayah, G.E., R. terkejut dan menghentakkan kakinya karena marah. Zhang Fan dan yang lainnya tentu saja tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi setelah terbang di sepanjang jalur mimpi awan, untuk beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba berakhir. Hah? Ada apa? Tao Is Zhang. Pendeta Tao mabuk dan perisinglan kurang lebih sedang memikirkan tentang kimayat pendeta Tao, dan untuk sesaat, mereka hampir bergegas mendekat. Mereka segera berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja, saat kita keluar dari, lembah mimpi awan, semua orang harap berhati-hati, saya khawatir akan ada masalah. Masalah? Apa yang dimaksud dengan Tao Is Zhang? Pendeta Tao yang mabuk bertanya sambil berpikir, tidak berani memastikan. Aku tidak tahu, aku hanya merasa ada yang salah dengan sikap Song Bai. Apa yang dikatakan Song Bai adalah kebenaran, tetapi itu bukan kebenaran sepenuhnya. Selama seluruh proses, Zhang Fan selalu merasa ada yang salah, dan perilakunya terlalu tergesa-gesa. Dari mengakui kekalahan tanpa ujian sesungguhnya, hingga memberikan buah roh, dan menjawab setiap pertanyaan, tampaknya dia terburu-buru untuk mengirim mereka keluar dari, lembah mimpi awan. Ini seperti mengusir dewa tulah. Kita mungkin akan diutus sebagai dewa wabah. Zhang Fan berkata penuh arti. Daoist Drunken Deat dan Fairey Sing Lan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dari apa yang bisa mereka lihat, Tau San Clu di Dreamlands memang luar biasa. Tidak mengherankan jika Song Bai mengetahui sesuatu tentang itu sebelumnya. Pokoknya, hati-hati saja. Kita akan menghadapinya pada saatnya nanti, mengapa kita perlu takut padanya? Setelah hening sejenak, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, matanya tiba-tiba berbinar, seakan-akan dia langsung membangkitkan semangatnya hingga ke titik ekstrim, dan tidak takut pada tantangan apapun. Baiklah, Taoist Zhang, aku setuju denganmu. Jika dia ingin datang, datanglah saja. Mengapa kita harus takut padanya? Pendeta Tao yang mabuk bertepuk tangan dan memuji, berharap dia bisa minum. Ayo pergi. Saya ingin melihat siapa yang ingin menimbulkan masalah bagi kita. Dengan suara gemuruh yang panjang, tiga lintasan cahaya tiba-tiba menembus langit dan keluar dari lembah mimpi awan. Ledakan Dengan ledakan keras, Cloud Dream, yang tenang di luar, Cloud Dream Fali, langsung musnah menjadi ketiadaan. Dari dalam, tiga aliran cahaya bersiul di udara, bagaikan tiga pedang tajam yang mengiris langit. Tak perlu dikatakan, Zhang Fan dan dua orang lainnya lah yang telah meninggalkan, lembah mimpi awan. Ha! Tepat pada saat ini, sebuah suara gemuruh tiba-tiba datang dari jauh, bergema di telinga mereka. Seolah-olah guntur kesengsaraan di langit telah meledak tepat di samping mereka, dan Qi, darah, dan jiwa mereka bergetar. Ha! Sebelum suara pertama berhenti, suara kedua datang, mengguncang langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Langit dan bumi beresonansi, merobeki spiritual di seluruh langit dan berubah menjadi tornado dengan radius ratusan kaki, seolah-olah terisolasi dari langit dan bumi. Hanya angin menderu yang bisa terdengar, dan pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya langsung terkoyak menjadi serbuk gergaji yang luar biasa, berhamburan ke bawah. Seruan seribu gunung. Suara terkejut dan tidak yakin tiba-tiba terdengar dari tornado. Begitu suara itu jatuh, api membumbung tinggi ke langit. Dong, dengan bunyi lonceng, bumi, air, angin, dan api semuanya berhenti, dan angin pun berhenti. Tidak ada batas antara gerakan ekstrim dan keheningan ekstrim, dan perubahan aneh itu membuat orang ingin muntah darah. Dalam kehampaan, Zhang Fan, Taoise Mabuk, dan Peri Singlan muncul bersama, dan wajah mereka penuh dengan kesungguhan. Seruan seribu gunung, mengguncang kidan darah, membuatnya mengalir melawan arus, mengguncang jiwa, mengusirnya keluar dari tubuh, mengguncang langit dan bumi, serta meminjam kekuatan dari semua makhluk. Itu adalah kekuatan magis yang sangat kuat yang melukai orang dengan suara. Seruan seribu gunung, ini, Zhang Fan juga sudah lama mendengarnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan mengalaminya sendiri dalam keadaan seperti itu. Hanya dalam waktu beberapa saat, cahaya kemasan bersiul dari beberapa mil jauhnya dari hutan lebat. Kemanapun cahaya itu lewat, ki mayat yang sangat pekat menyebabkan pepohonan berubah menjadi abu-abu gelap, rumput hijau layu seketika, dan semua binatang yang bersentuhan dengannya mati di tempat karena ketakutan. Kekuatannya sungguh dahsyat, jauh lebih dahsyat dari kekuatan Sue Chen dan dewa mayat surgawi. Cahaya kemasan itu bersinar di langit, dan kekuatannya yang tak tertandingi serta kecepatannya yang mengerikan membuat Zhang Fan dan yang lainnya tampak tergerak. Karena mereka terpengaruh oleh teriakan seribu gunung, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi sekarang. Mereka datang dengan niat jahat, dan mereka hanya bisa melawan. Sebelum mereka tiba, kekuatan mengerikan yang membuat orang merasa tercekik sangatlah luar biasa. 798. Seribu gunung meraung serempak, kekuatannya menaklukkan langit dan bumi. Sebelum dia tiba, aura yang sangat kuat dan menakutkan menutupi langit dan bumi, seolah-olah ribuan gunung runtuh pada saat yang sama dan runtuh tepat di depannya. Sangat kuat. Zhang Fan dan yang lainnya berhenti dan berdiri di udara. Wajah mereka sehitam air yang tenang saat mereka melihat ke atas. Pada saat itu, semua pikiran untuk menghindari pertempuran ditinggalkan, hanya menyisakan keinginan untuk bertarung. Sekalipun mereka tidak ingin bertarung, itu tidak mungkin. Cahaya kemasan itu tidak hanya menggetarkan bumi, tetapi juga bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan guru tercerahkan mayat surgawi dan yang lainnya. Bahkan kecepatannya sangat mengejutkan. Di antara mereka bertiga, mungkin hanya Zhang Fan yang dapat melarikan diri darinya dengan seni transformasi pelangi. Taoise kematian mabuk dan perisinglan jelas tidak bisa. Siapa yang datang? Merasakan kekuatan yang datang, Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa curiga. Jumlah orang di Korsforsakensek dengan kekuatan seperti itu dapat dihitung dengan jari, bukan? Ledakan. Terdengar ledakan keras. Cahaya kemasan itu turun dari langit tanpa penghalang sedikitpun, menghantam tanah bagai meteor dari luar angkasa. Dalam sekejap, asap dan debu memenuhi udara. Setelah itu, asap dan debu tiba-tiba terbelah dan seorang lelaki asing keluar dari dalamnya. Melihat pria itu, ekspresi Zhang Fan, Taoise kematian mabuk, dan Xing Lan berubah. Saat ekspresi mereka berubah, ada kegembiraan, ketidakberdayaan, dan akhirnya senyum pahit. Tidak heran. Songbei ingin mengusir kita seolah-olah kita ini wabah. Setelah melihat orang ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa Songbei bersedia merendahkan suaranya dan segera mengusir mereka bertiga. Daripada mengatakan bahwa Dewa Malapetaka yang sebenarnya adalah mereka, lebih baik mengatakan bahwa orang di depan mereka lah yang berada di sana. Dalam sekejap mata, pendatang baru itu muncul di depan mereka bertiga. Dia tampak berjalan santai, tetapi dia sangat cepat. Sekilas, dia tampak seperti anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun yang belum dewasa. Wajahnya muda dan belum berpengalaman, dengan sedikit ciri-ciri yang halus. Namun, dalam sekejap mata, penampilannya telah berubah. Dari seorang anak laki-laki yang pendek dan biasa, dia telah berubah menjadi seorang pria besar. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya kemasan yang menyilaukan. Namun, tidak ada sedikitpun rasa kebenaran. Sebaliknya, ada aura jahat yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Dia seperti iblis yang telah keluar dari sembilan neraka. Pemimpin sekte meninggalkan mayat. 18 Mayat Emas Taoise kematian mabuk dan perisinglan berteriak bersamaan, sementara senyum pahit muncul di wajah Sang Fan. Tidak diketahui apakah dia senang bahwa skenario terburuk tidak terjadi, atau apakah dia tertekan tentang pertempuran yang akan datang. Pada akhirnya, dia masih harus menghadapi orang ini. Meskipun orang itu tidak menyebutkan namanya, bagaimana mungkin Sang Fan dan yang lainnya tidak mengetahui identitasnya dari penampilannya. Entah karena penampilannya yang masih muda atau aura mayat yang melonjak dari mayat emas, semuanya adalah kata-kata takasat mata yang terus-menerus memberi tahu mereka betapa mengerikannya dia. Pemimpin sekte pengabayan mayat adalah mantan pemimpin sekte pengabayan mayat. Setelah pengabayan mayat Tao menghilang, penerus setiap generasi memiliki persyaratan khusus, yaitu mempraktikan metode kultivasi tertentu. Alasannya sederhana. Demi sekte pengabayan mayat, dan juga untuk mengendalikan 18 mayat emas yang dapat melawan kekuatan surga, pemimpin sekte pengabayan mayat setiap generasi mengolah metode kultivasi mayat emas. Hanya dengan begitu mereka dapat melepaskan kekuatan sejati mayat emas. Faktanya, faktor terpenting dalam memilih pemimpin sekte adalah seberapa cocok Golden Course dengan Golden Course lainnya, dan apakah mereka bisa mendapatkan pengakuan Golden Course dan mendapatkan hak untuk memerintah mereka. Setelah itu datanglah kultivasi, kualifikasi, kontribusi, dan faktor-faktor lainnya. Karena pemuda yang muncul di hadapan mereka bertiga mampu mengendalikan mayat emas dan bersatu dengan mereka guna melepaskan kekuatan yang begitu besar, maka dialah yang bisa menjadi pemimpin sekte pengabaikan mayat. Penampilan mudanya juga terkait dengan metode kultivasi mayat emas. Sebagai raja-raja daum mayat, ke-18 mayat emas juga dapat berkultivasi. Namun, metode kultivasi mereka secara alami sangat berbeda dari para kultivator manusia. Metode kultivasi mayat emas dikatakan sebagai metode kultivasi yang dibuat khusus untuk mereka. Karena mereka mengolah metode kultivasi ini, para pemimpin sekte pengabayan mayat sebelumnya berhak memerintah mereka. Bagaimanapun, itu bukanlah metode kultivasi yang diciptakan untuk manusia. Meskipun metode kultivasi mayat emas sangat mendominasi, metode itu juga memiliki efek samping yang signifikan. Sejak hari pertama kultivasi metode kultivasi mayat emas, tubuh kultivator perlahan-lahan akan berkembang ke arah daum mayat. Tahap terakhir adalah membentuk tubuh fisik yang tidak akan memungkinkan keberadaan mayat emas. Selama bertahun-tahun, tidak ada pemimpin sekte pengabayan mayat yang pernah mencapai tingkat ini. Mungkin saat itu, sekte pengabayan mayat belum diusir dari provinsi kin oleh sekte karakteristik Dharma dan telah menggunakan sumber dayanya untuk melakukannya. Karena tubuh seorang kultivator perlahan-lahan akan berubah menjadi mayat, pertumbuhan alaminya pasti akan berhenti juga. Kemunculan pemuda itu adalah bukti lain bahwa dia adalah pemimpin sekte peninggalan mayat, selain mayat emas. Apakah ini pemimpin sekte pengabayan mayat? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan menyingkirkan segala pikiran yang mengganggu dan bertanya dengan suara rendah. Itu aku. Sekte karakteristik Dharma, pemilik kekuatan Dharma Kaisar Iblis, Dong Hua Zhenren, Yong Ye Shen, Peri Singlan, ikan yang lolos dari jaring keluarga Zi di Provinsi Zhou, tawis kematian mabuk, terjebak oleh cinta dan tidak dapat bergerak maju. Dia dulunya seorang kultivator nakal, tetapi sekarang dia menjalani kehidupan yang mabuk. Berani sekali kau membunuh dua tetua sekteku di Pegunungan 100 ribu. Kau benar-benar. Berani sekali kau. Gelombang suara yang bergulung-gulung itu tampaknya mampu menjungkir balikan langit dan bumi. Kekuatan yang mengejutkan itu bahkan lebih mengesankan daripada teriakan seribu gunung sebelumnya. Pemimpin sekte pengabayan mayat berjalan selangkah demi selangkah, dari melangkah di tanah hingga berjalan di udara. Setiap langkah yang diambilnya berubah, terkadang dia adalah seorang pemuda, terkadang dia adalah mayat emas kuno. Suaranya juga terus-menerus berganti antara ketidak dewasaan seorang pemuda dan kengerian serak seorang mayat emas. Satu-satunya yang tidak berubah adalah kesombongan seseorang yang telah lama menduduki jabatan tinggi. Seolah-olah begitu dia berbicara, semua yang ada di dunia harus mematuhinya. Huff. Kali ini, mereka sudah siap. Zhang Fan dan yang lainnya tentu tidak akan kalah hanya dengan teriakan. Mereka semua mendengus dingin, dan aura di sekitar mereka meroket. Seolah-olah ada penghalang kokoh yang menghalangi semua gelombang suara dan pasir serta batu yang beterbangan yang mereka bawa. Suasana tiba-tiba membeku, dan seolah-olah mereka siap bertarung. Pemimpin sekte pengabayan mayat, bukan urusanmu apakah kami berani atau tidak. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Lonceng di atas kepalanya berdentang, dan awan keberuntungan seluas satu hektare muncul. Puluhan ribu mutiara menggantung, menopang pohon fusang, lonceng dong huang, dan kekuatan Dharma gagak emas yang dibentuk oleh sembilan cahaya matahari bertengger. Kekuatan besar itu melawan kimayat emas yang mengerikan. Tapi pemimpin sekte, Anda adalah pemimpin sebuah sekte. Alih-alih menjaga sekte, Anda datang sendirian. Mungkinkah? Mata Zhang Fan penuh dengan ejekan. Dia melanjutkan, tidak ada seorang pun di sekte pengabayan mayat, kan? Huff, berani sekali kau. Wajah muda pemimpin sekte pengabayan mayat itu tampak muram. Jelas terlihat bahwa dia sangat marah. Dia berkata dengan dingin, jika bukan karena para ahli sekteku yang menuju ke pengadilan leluhur 10 ribu monster untuk bernegosiasi dengan monster-monster tua itu, bagaimana mungkin aku membiarkanmu bertindak begitu lancang di depan pintu rumahku? Kamu, bagaimana kamu layak untuk aku ambil tindakan secara pribadi? Pemimpin sekte pengabayan mayat menjadi semakin marah saat berbicara. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang keras, cahaya kemasan meletus dari tubuhnya, dan kimayat yang mengerikan menyelimutinya. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya. Zhang Fan awalnya ingin membalas dan terus menguji kekuatan sekte pengabayan mayat. Melihat pemandangan ini, dia merasa penglihatannya kabur, dan dia kehilangan jejak pemimpin sekte pengabayan mayat. Dia segera menjadi waspada, dan pikirannya menjadi sangat fokus. Ledakan. Suara yang menembus udara langsung memenuhi udara. Zhang Fan dan yang lainnya hanya merasakan penglihatan mereka kabur, dan ketika itu muncul kembali, cahaya kemasan sudah ada di depan mereka. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang datang lebih dulu. Di depan pendeta kematian mabuk, perisinglan, dan bahkan Zhang Fan, wajah ganas mayat emas itu bersinar. Ada juga sepasang cakar yang terbungkus dalam kimayat yang tak berujung, seolah-olah mereka telah menjangkau dari mata air kuning netherworld. Deng, deng, deng. Cahaya kemasan bersinar, dan tiga ledakan terdengar, bergema di seluruh dunia dalam sekejap. Di hutan lebat di bawah, saat ledakan terdengar, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan batu-batu berhamburan. Riak-riak kehancuran yang tak berujung menyebar ke segala arah. Tepat di atas tiga tempat kehancuran itu adalah tempat Zhang Fan dan yang lainnya berada. Sangat cepat. Dengan rasa takut yang masih ada, Zhang Fan menata pemimpin sekte pengabayan mayat yang muncul kembali di depannya. Di tangannya, lonceng Donghuang sedikit bergetar, dan lonceng itu berdentang, menyebar jauh dan luas. Api kemasan yang menyilaukan pada lonceng itu tampaknya tidak mau menyerah, dan terus menjilatinya. Pada saat cahaya kemasan hendak mencapainya, dia secara naluriah meletakkan lonceng Donghuang di depannya. Api matahari emas dan wujud Dharma gagak emas meletus dengan kekuatan penuh dalam sekejap. Dengan lonceng Donghuang sebagai pertahanan, dan api matahari emas sebagai serangan balik, serangan berikutnya dari pemimpin sekte pengabayan mayat berhasil dihentikan, dan dia terpaksa mundur. Dibandingkan dengan Zhang Fan, labu anggur milik pendeta kematian mabuk langsung terlempar ke udara, dan jatuh beberapa kali sebelum jatuh kembali ke tangannya. Tubuh halus perisinglan bergetar, dan pedang di tangannya yang tampaknya terkondensasi dari cahaya bintang bergetar seperti pemiliknya, terus-menerus menaburkan debu bintang yang berkabut, dan tampak semakin babak belur. Inikah kekuatan 18 mayat emas? Serangan dahsyat dari pemimpin sekte pengangkut mayat ditujukan kepada mereka bertiga secara bersamaan, dan akhirnya, ekspresi ngeri muncul di wajah Zhang Fan. Serangan sebelumnya tidaklah rumit, itu hanyalah serangan diam-diam oleh pemimpin sekte pengabaikan mayat, mengandalkan kekuatan mayat emas, dan serangan jarak dekat terhadap masing-masing dari mereka bertiga dalam sepersekian detik. Yang benar-benar menakutkan adalah kecepatan mengerikan dari Golden Course, dan tubuh fisik mereka yang sangat kuat. Dengan gabungan keduanya, mereka bertiga bukanlah tandingan pemimpin sekte pengabaikan mayat dalam serangan jarak dekat. Dan ini hanya salah satu dari mayat emas yang dikendalikan oleh pemimpin sekte pengabaian mayat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pemimpin sekte pengabaian mayat ketika dia mengendalikan 18 mayat emas untuk mendominasi dunia. Api matahari emas. Tidak buruk. Tepat saat Zhang Fan dan yang lainnya merasakan kekuatan harta karun sekte penelantaran mayat untuk pertama kalinya, 18 mayat emas, suara pemimpin sekte penelantaran mayat terdengar perlahan. Pada saat ini, cahaya kemasan di tubuh pemimpin sekte pengabaian mayat tampak sedikit tidak harmonis. Jika diperhatikan lebih dekat, orang dapat melihat lengan mayat emas yang tidak dapat dihancurkan itu beradu dengan harta karun ajaib milik ketiganya. Api kemasan berkobar seperti api padang rumput. 799 Api matahari emas. Api kemasan di lengan pemimpin sekte pengabaian mayat menyala seperti api padang rumput. Suaranya tidak mengandung sedikitpun rasa cemas. Sebaliknya, dia mencibir. Itu tidak berarti kamu tak terkalahkan. Merusak. Dengan suara gemuruh, sosok pemuda itu benar-benar memudar. Di tengah-tengah ki mayat yang memenuhi langit, mayat emas meraung ke langit. Aura ganasnya yang tak terbatas tampak seolah-olah ingin bersaing dengan surga. Saat melambai, seluruh lengannya seperti ular yang berganti kulit, mengelupas lapisan kulit kemasan. Tanpa penekanan ki mayat, kulit emas yang terkelupas langsung terbakar menjadi abu oleh api matahari emas. Lapisan demi lapisan, lapisan cahaya kemasan bersinar dan beregenerasi. Pada akhirnya, ketika bagian terakhir dari Golden Sun Flame jatuh ke tanah dan berangsur-angsur meredup, lengan Golden Kors masih utuh. Hasil ini tidak mengejutkan Zhang Fan. Karena tergesa-gesa, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, ki mayat yang sangat besar dan kemampuan pemulihan yang kuat dari Golden Kors dapat sepenuhnya mengimbangi kerusakan ini. Sama seperti bagaimana tanah menaklukkan air, tidak mengherankan bahwa bendungan tanah dan batu dapat hancur ketika banjir mencapai langit. Kamu bisa menahan Golden Sun Flames, tapi bagaimana dengan Evil Fan Kuising Golden Seal? Saya ingin melihat seberapa kuat 18 mayat emas itu. Bisakah mereka menembus batas siantian dari daum mayat? Pupil mata Zhang Fan sedikit mengecil. Dia tidak lagi berniat berdebat dengan pemimpin sekte pengabayan mayat. Dengan lambayan tangannya, lonceng Donghuang melayang di udara. Ketika lonceng berbunyi untuk pertama kalinya, dengan dantiannya sebagai pusat, cahaya emas penakluk kejahatan tiba-tiba meletus seperti matahari terbit. Hah! Tanpa jeda, Zhang Fan mendorong telapak tangannya dari jauh. Dalam sekejap, kekuatan terbesar meletus. Tiga segel tertinggi, penakluk kejahatan, dilepaskan dengan seluruh kekuatannya. Hah! Apa? Itulah segel emas penakluk kejahatan. Pemimpin sekte pengabayan mayat segera menyadari kemampuan ilahi yang menjadi kutukan bagi semua makhluk jahat di dunia. Dalam cahaya keemasan yang tak terbatas, seluruh tubuhnya tiba-tiba terdistorsi. Beberapa saat yang lalu, dia meraum dengan marah sebagai mayat emas, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi seorang pemuda dengan ekspresi bingung. Seolah-olah cacat akhirnya muncul di tubuhnya. Jadi begitulah cara mayat surgawi dan Sue Chen meninggal. Bagus! Bagus! Bagus sekali! Pemimpin sekte pengabayan mayat sangat marah hingga ia mulai tertawa. Kabut di sekelilingnya semakin pekat, seolah ada sesuatu yang berusaha keras keluar dari tubuhnya. Zhang Fan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki segel penakluk kejahatan, kau akan mampu menahan kemampuan ilahi sekte terkutuk mayatku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Golden Course. Saat dia berbicara, cahaya emas penakluk kejahatan yang luar biasa dan api matahari emas yang menyala-nyala bergabung untuk membentuk segel penakluk kejahatan yang terang. Itu seperti telapak tangan raksasa yang akan menyegel pemimpin sekte dari sekte mayat terlantar ke dalam tanah. Jika dao pengabayan dao adalah sekte penakluk, sekte penakluk, dia adalah dewa, dia tidak akan mati bahkan jika dia adalah dewa. Meskipun mantra mayat emas memungkinkannya mengendalikan mayat emas untuk dirinya sendiri, mantra itu juga membuat tubuhnya tidak berbeda dengan tubuh zombie. Di bawah segel pengusiran setan, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Saat segel emas penghancur kejahatan terbentuk dan meledak dengan kekuatan tak terbatas, pemimpin sekte pembantai mayat bereaksi. Mayat emas, keluarlah. Kata, keluar, pun diresapi dengan, ngahem seribu gunung, seakan-akan hendak menggemparkan belahan dunia ini dengan gemuruh yang memekatkan telinga. Di tengah gelombang suara yang mengerikan itu, sesosok tubuh emas yang tinggi melesat keluar, meraung seperti guntur untuk menyambut segel emas penakluk kejahatan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, seolah-olah dalam mimpi seribu gunung, delapan belas mayat emas membubung ke langit untuk menyambut hukuman guntur surgawi. Inilah kali pertama pemimpin kultus pengabaikan mayat terpisah dua entitas independen. Dalam sepersekian detik, dua bayangan emas itu bertabrakan secara langsung. Yang satu adalah aura mayat yang mengerikan, pencapaian tertinggi dari dao mayat kuno. Yang lainnya adalah segel penghancur kejahatan, Golden Sun Flame, yang melambangkan kekuatan magis tertinggi yang dapat menembus kabut. Pada saat ini, seolah-olah sudut langit telah runtuh dan gunung berapi telah meletus dari bumi. Langit dan bumi saling berhadapan pada titik tumbukan cahaya keemasan, bertabrakan satu sama lain dengan ledakan keras dan meletus dengan teror terbesar. Ledakan. Menembus langit dan bumi, terdengar suara ledakan keras dan aura roh kacau yang tak berujung menyapu. Dalam sekejap, bumi menjadi tiga kaki lebih tipis dan langit dipenuhi tanah dan bebatuan kuning redup, langit setinggi satu Zhang, tetapi pepohonan rimbun yang tak berujung tercabut dan pemandangan tiba-tiba melebar. Dengan titik hantaman sebagai pusatnya, dalam radius satu mil, tidak ada tumbuhan, burung, atau binatang buas. Semuanya musnah karena hantaman tersebut. Hanya Zhang Fan dan dua orang lainnya, serta pemimpin sekte pengabaikan mayat yang berdiri di udara, saling berhadapan dalam angin kencang. Cahaya keemasan itu meraum dan beterbangan, lalu menghilang, bagai ratusan juta anak panah yang beterbangan di angkasa. Yang terbang keluar adalah mayat emas pemimpin sekte pengabaikan mayat, yang telah mendominasi zaman kuno, dan yang tersebar adalah cahaya emas penakluk kejahatan. Pada saat ini, mayat emas tampaknya telah kehilangan kecepatannya yang seperti hantu, yang terlihat jelas oleh Zhang Fan dan yang lainnya. Namun, ada banyak bekas hangus di sekujur tubuhnya. Ada yang tertusuk, ada yang terbakar, dan ada aura mayat tebal yang keluar darinya, terus-menerus menangkal kekuatan penghancur baik dan jahat yang tidak dapat diserap. Seri Zhang Fan, dengan kekuatannya sendiri, telah mengalahkan golden course yang kuat hingga babak belur, dan tampaknya berada di atas angin, tetapi jika berbicara secara tegas, hasilnya seri. Tidak ada alasan lain, segel emas penakluk jahat, yang merupakan yang terkuat terhadap mayat emas, bersama dengan kekuatan api matahari emas, masih tidak dapat sepenuhnya memusnahkan mayat emas, dan metode lain tidak berguna. Dengan segel emas penakluk jahat milik Zhang Fan, pemimpin sekte pengabaikan mayat tidak akan mampu mengalahkan mereka bertiga, dan Zhang Fan beserta dua orang lainnya tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika tidak seri, lalu apa masalahnya? Entah itu Zhang Fan, Taoise kematian mabuk, atau perisinglan, mereka semua menghela nafas lega, dan tidak dapat menahan ekspresi kekecewaan. Jika segel emas penakluk jahat dapat langsung memusnahkan dan memurnikan mayat emas seperti yang dilakukannya terhadap mayat langit abadi atau Sue Chen abadi, maka sisanya akan mudah. Meskipun pemimpin sekte peninggalan mayat kuat, dia tidak setingkat Su Jiu Xiao, Skeleton Immortal, dan Feng Jiu Ling. Bahkan dengan tiga lawan satu, bukan tidak mungkin untuk menang. Tetapi sekarang, tampaknya setidaknya Zhang Fan harus menahan si mayat emas, dan sungguh sulit dikatakan seberapa besar ia dapat membantu mereka berdua melawan pemimpin sekte pelepas mayat. Ketiganya tidak puas dengan hasil ini. Sang pengabayan mayat bahkan lebih marah. Dia berteriak, Sungguh Dong Hua Zen Ren yang hebat. Terimalah seranganku juga. Sebelum suaranya menghilang, dua sosok, satu besar dan satu kecil, saling tumpang tindih, tetapi mereka tidak menyatu seperti sebelumnya. Sebaliknya, sosok muda pemimpin sekte pengabaikan mayat melintas di belakang mayat emas, dan dengan dorongan telapak tangannya, cahaya kemasan muncul, dan aura mayat meresap, menekan bagian belakang mayat emas. Mengaum. Dalam sekejap, cahaya kemasan bersinar terang, dan luka-luka di tubuh Golden Kors menghilang. Ia meraum ke langit, dan kedua telapak tangannya mencakar udara, seolah-olah ingin mengangkat seluruh bumi. Hmm, tidak bagus. Ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia berteriak kaget. Dia membalikkan tangannya dan menekannya ke bawah dengan suara keras, mengubahnya menjadi tangan penangkap kibawaan dan menghantamkannya ke tanah. Seluruh tubuhnya juga meminjam kekuatan untuk terbang ke langit. Tepat saat ia terbang ke langit, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak, dan dengan gemuruh Golden Kors, sebuah puncak tunggal mengjulang dari tanah, mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, seolah-olah dua bagian bumi telah bertabrakan satu sama lain. Pada titik kontak, puncak tunggal yang melengkung mengjulang ke langit, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Batu-batu besar terjepit dan dipaksa keluar oleh jarak yang tak terbatas, seperti gunung-gunung kecil yang terbang di langit, seolah-olah ingin menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Evolusi bumi selama miliaran tahun seolah diringkas menjadi satu momen, berubah menjadi sihir ofensif, untuk membalas dendam. Inilah ilmu sihir dao mayat, yang menggunakan kekuatan bumi secara terang-terangan. Dao mayat abadi yang sesungguhnya seharusnya seperti ini. Mayat adalah anak-anak bumi, dan menggunakan kekuatan bumi untuk menyakiti orang adalah yang paling nyaman. Pada saat kritis ini, Zhang Fan benar-benar memikirkan hal ini, dan teringat mayat kuno di peti pengumpul jiwa di lengan bajunya. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti apa itu dao mayat, dan mengapa sekte pengabayan mayat, yang telah menghasilkan banyak kultifator kuat dan memurnikan mayat selama puluhan ribu tahun, tidak akan pernah bisa mencapai kejayaan dao mayat abadi. Alasannya adalah ini. Semua kultifator dao mayat mungkin telah tersesat. Mereka telah membabi buta mengejar semua jenis kekuatan ilahi yang aneh dan metode jahat, tetapi mereka telah mengabaikan kekuatan ilahi yang paling naluriah dari para zombie. Mungkin, 18 mayat emas dari dao mayat adalah warisan terakhir dari dao mayat abadi. Kalau tidak, itu tidak akan mampu menahan segel emas penghancur jahatnya. Segala macam pikiran melintas di benak Zhang Fan. Pada saat kekuatan bumi di puncak yang sepi berubah dari kuat menjadi lemah, dia melangkah ke puncak-puncak yang sepi dan berteriak, kau begitu kuat sehingga kau bahkan tidak bisa menyentuhku. Saudara mabuk sampai mati, Peri Singlan, lakukanlah. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak peduli apakah mereka berdua mengerti apa yang dia maksud. Tangannya melesat di langit seperti kait perak yang ditarik, dan 19 garis bintang bersilangan seperti merek yang tidak bubar. Dalam sepersekian detik, cahaya bintang bersinar terang, menyinari dunia. Pada saat yang sama, awan keberuntungan di atas kepalanya menghilang, berubah menjadi bintang-bintang di langit. Dalam sekejap, seolah-olah hari telah berubah menjadi malam berbintang, dengan cahaya dingin. Itulah papan catur bintang yang bertebaran, bermain melawan alam semesta, bintang-bintang di langit, awan keberuntungan. Ledakan terkonsentrasi dari kekuatan ilahi bintang ini secara alami ditujukan pada mayat emas, yang baru saja melancarkan serangan yang mengguncang bumi dan mencabut puncak yang sendirian. Dengan pencegahan dari segel emas penghancur jahat, meskipun pemimpin pengabayan mayat merasa bangga, dia tidak berani bergabung dengan mayat emas lagi. Mayat emas dapat menahan kekuatan segel emas penghancur jahat, tetapi pemimpin pengabayan mayat tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika dia tidak berhati-hati, mayat emas akan baik-baik saja, tetapi pemimpin pengabayan mayat akan kehilangan nyawanya karena segel emas penghancur jahat. Tanpa pilihan lain, pemimpin pengabayan mayat menatap langit berbintang yang luas dengan kebencian, dan dengan sekejap, dia melepaskan diri. Fakta bahwa ia dapat lolos dari jangkauan Stars Ausprecious Cloud dengan mudah tentu saja merupakan niat Zhang Fan. Sasaran utamanya adalah golden course yang berdiri di tanah dan meraung ke langit. Mengembun. Hampir bersamaan dengan pemimpin pengabayan mayat melarikan diri, teriakan Zhang Fan datang dari langit. Bersamaan dengan suaranya, awan bintang keberuntungan tiba-tiba mengembun, langsung mengikat mayat emas di dalamnya. Di dalam awan keberuntungan itu, sejumlah besar bintang mengalir, dan ada 36 bintang emas yang membentuk formasi siklus surgawi kecil, seperti sangkar cahaya bintang, yang mengunci mayat emas dengan kuat di tempatnya. Mengaum. Mayat emas itu mengeluarkan raungan enggan dan berjuang sekuat tenaga. Ia menggerakkan seluruh kemampuan ilahi awan bintang surgawi. Ia seperti sepotong langit malam. Di bawah langit biru yang cerah, ia bergerak bebas di pegunungan seratus ribu, melayang dari satu ujung ke ujung lainnya. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, formasi bintang siklus surgawi dan Zhang Fan, yang bertanggung jawab atas formasi itu, mengikuti gerakannya dan tidak membiarkannya berjuang keluar. Sebaliknya, formasi itu perlahan menyusut, seolah-olah kekuatan formasi bintang siklus surgawi telah bergabung menjadi satu dan akan menghancurkan mayat emas itu sepenuhnya. Pada saat ini, Zhang Fan nyaris tidak bisa menahan gerakan Golden Course. Dia akhirnya menghela napas panjang lega, dan pada saat yang sama, merasa sangat beruntung. Kalau saja dia tidak mendapatkan tiga keping emas bintang dari bintang-bintang dari perbendaharaan sekte karakteristik Dharma dan menggunakannya untuk membentuk formasi siklus surgawi sebanyak 36, hanya kemampuan ilahi awan bintang siklus surgawi saja tidak akan mampu menjebak mayat emas yang mengerikan ini. Dalam konfrontasi langsung dengan formasi, Zhang Fan akhirnya melihat kekuatan sebenarnya dari Golden Course. Setiap gerakannya tampak seperti kekuatan langit dan bumi, dan setiap teriakannya menakutkan sebagai respons terhadap denyut bumi. Hanya raja mayat yang bisa memiliki kekuatan seperti itu, dan itu jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu tidak cukup. Cahaya kemasan muncul di tengah dantian Zhang Fan, dan dia sekali lagi mengaktifkan segel emas pengusiran setan. Pada saat yang sama, dia membagi perhatiannya untuk lebih memperhatikan situasi di luar. Di luar formasi bintang siklus surgawi, suara gemuruh dan teriakan terdengar tanpa henti. Pendeta kematian mabuk dan perisinglanlah yang sudah mulai bertarung dengan pemimpin sekte pengabayan mayat. Keduanya langsung mengerti maksud Zhang Fan. Ketika pemimpin sekte pengabayan mayat baru saja melepaskan diri dari formasi bintang siklus surgawi, mereka telah menjeratnya dengan kuat sebelum bisa menyerang. Ketika Zhang Fan menggunakan formasi bintang siklus surgawi untuk menahan teknik terkuat milik pemimpin sekte penelantaran mayat, yakni mayat emas, pertempuran antara mereka dan pemimpin sekte penelantaran mayat pun langsung mencapai klimaksnya. Hanya dalam sekejap, di dua medan perang, empat makhluk sempurna dan satu mayat emas, dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas, telah berpindah tempat yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Beberapa bersiul di langit, beberapa menempel di tanah seperti batu yang menggelinding. Kemana pun mereka lewat, hutan lebat di bawah kaki mereka hancur, seperti bekas luka paling buruk di bumi. Bahkan jika seratus angin kencang lewat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, semuanya tetap tidak akan berbeda. Raungan-raungan-raungan Formasi bintang siklus surgawi dan segel emas pengusiran setan terus-menerus dibombardir, api emas matahari menyala tanpa henti, dan mayat emas ditahan oleh bintang-bintang di luar dan diserang oleh teknik penakluk jahat dari dalam. Meskipun meraung tanpa henti dan ki mayat membumbung tinggi ke langit, secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, untuk sesaat, Zhang Fan benar-benar tidak dapat menghancurkannya. Berbeda dengan situasi di pihaknya, Daois Drunkendiat dan yang lain bertarung dua lawan satu, tetapi mereka perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Melihat ini, hati Zhang Fan hancur. Dia tahu bahwa rencananya untuk menghancurkan mereka satu per satu telah salah. Pada akhirnya, dia masih meremehkan pemimpin sekte pengabayan mayat yang tampak seperti seorang pemuda. Dia mengira bahwa dengan menjebak mayat emas dan bergabung dengan Daois Drunkendiat dan Singlan Fahiri, bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka setidaknya akan setara dengan pemimpin sekte pengabayan mayat. Selain itu, dia kadang-kadang akan menggunakan segel emas penakluk jahat untuk menyerang pemimpin sekte pengabayan mayat beberapa kali. Tanpa orang ini, tidak perlu khawatir tentang Golden Course yang hampir abadi. Yang perlu dia lakukan hanyalah menekan dan menyegelnya. Sekarang, sepertinya sebelum dia bisa menekan mayat emas, Daois mabuk kematian dan yang lainnya akan dihancurkan satu per satu oleh lawan. Apa yang harus saya lakukan? Wajah Zhang Fan setenang air yang tenang, pikirannya berpacu. 800. Apa yang harus saya lakukan? Zhang Fan dibagi menjadi tiga tugas. Di satu sisi, ia memeras otaknya untuk menemukan solusi. Di sisi lain, ia memperhatikan Golden Course di dalam arai dan medan perang di luar arai. Ia berada dalam dilema dan tidak dapat membuat keputusan. Alasan untuk semua ini adalah karena dia tidak mempertimbangkan kekuatan Master Sekte dari Sekte Mayat Terbengkalai. Master Sekte dari Sekte Mayat Terbengkalai pada generasi ini jauh berbeda dengan apa yang diperoleh Zhang Fan dari orang lain, seperti Zhu Jiuxiao, Taoise Kematian Mabuk, Peri Xinglan, dan lain-lain. Lagipula, tidak semua orang bisa mengolah mantra mayat emas, dan tidak semua orang bisa dikenali oleh mayat emas. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat ini, para Master Sekte dari Sekte Mayat Terbengkalai dicampur. Dalam kebanyakan kasus, kekuatan utama mereka berada di atas Golden Course. Tanpa perlindungan Golden Course, mereka seringkali lebih lemah daripada Naschen Soul Perfected Masters biasa. Atas dasar penilaian inilah Zhang Fan mengambil keputusan untuk mengebak mayat emas, sedangkan si Mabuk Maut dan Xinglan bekerja sama menyerang Ketua Sekte Mayat Terbengkalai. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Ketua Sekte Mayat Terlantar itu langka. Dia jelas merupakan bakat langka di antara para Ketua Sekte Mayat Terlantar. Hal ini terungkap ketika senyum ganas muncul di wajah mudanya. Sebuah peti mati besar muncul di udara, dan zombie ganas berusia 10.000 tahun melompat keluar darinya. Dao Mayat Kuno, Teknik Mayat Kuno Mayat Kuno Sekte Mayat Langit dipersiapkan untuk anak ini. Dia ingin mengolah 18 mayat emasnya sendiri dengan menggunakan metode Taoise mayat terbengkalai. Ketika Zhang Fan menyadari ada sesuatu yang salah, Taoise Ku menghela nafas dan mengucapkan tiga kalimat berturut-turut. Ketiga kalimat ini tampaknya tiba-tiba muncul, tetapi ketika Zhang Fan mendengarnya, dia langsung mengerti apa yang dimaksud. Hatinya hancur dan ekspresinya menjadi serius. Zhang Fan tidak asing lagi dengan penampakan peti mati itu. Bentuknya sama, efeknya sama, dan auranya sama. Ada satu lagi di dalam lengan Kian Kun miliknya. Peti Mati Pengumpul Jiwa Dia bertanya-tanya dari mana Taoise Mayat Langit mendapatkan harta karun yang jelas-jelas telah diwariskan selama bertahun-tahun. Itu jauh dari peti pengumpul jiwa biasa. Sekarang, jawabannya sudah keluar. Milik Master Sekte Pengabayan Mayat ini. Yang lebih parah lagi, tidak seperti Taoise Mayat Surgawi yang hanya menggunakan peti mati jemaat jiwa untuk menekan mayat-mayat kuno, Master Kultus Mayat menggunakan peti mati jemaat jiwa sebagai wadah, sama seperti bagaimana pengikut kultus mayat biasa menggunakan peti mati untuk menyimpan mayat-mayat mereka yang telah dimurnikan. Peti mati pengembun jiwa terbuka, dan keluarlah seekor zombie berusia 10.000 tahun. Mereka bukanlah mayat-mayat kuat yang telah disempurnakan seperti Blood Course atau Sky Course. Mereka hanyalah zombie biasa yang telah tenggelam di dalam bumi selama 10.000 tahun dan menyerap cukup banyak energi bumi untuk menjadi monster. Sama seperti apa yang disadari Zhang Fan pada saat mayat emas menyerang, inilah jalur sejati Tao mayat abadi. Segala sesuatunya tampak kuat, tetapi itu seperti memetik biji wijen dan membuang semangka, sehingga tersesat. Master agama meninggalkan mayat ini jelas memiliki ambisi yang besar. Puluhan ribu tahun yang lalu, master agama meninggalkan mayat mampu mengolah 18 mayat emas, dan hari ini, ia mungkin dapat mengikuti jalan ini dan mengolah 18 mayat emasnya sendiri. Hanya ini saja sudah menunjukkan bahwa tak peduli apakah itu ambisi, bakat alamiah, atau ambisi, mereka telah jauh melampaui para master sekte dari sekte mayat terbengkalai. Untung saja mayat surgawi tidak sempat memberikan peti mati pemadat jiwa kepada anak ini, kalau tidak, haf. Pendeta tahu ku tidak menyelesaikan perkataannya, tetapi maknanya jelas. Jika memang begitu, Zhang Fan tidak perlu memikirkan cara lain dan bisa langsung lari menyelamatkan diri. Mayat di peti mati pengembun jiwa milik daois mayat surgawi tidak sama dengan zombie berusia 10 ribu tahun milik master kultus mayat yang bertarung melawan pasukan gabungan taois kematian mabuk dan perisinglan. Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama. Yang disebut, mayat kuno, adalah keberadaan yang telah terkubur jauh di dalam bumi sejak zaman kuno. Ia terkikis oleh energi bumi dan menjadi zombie. Sudah ratusan ribu tahun sejak digali, dan energi bumi yang terkumpul di dalamnya begitu kuat sehingga dapat disebut putra bumi. Jika dimurnikan dengan benar, mungkin dapat berdiri bahu-membahu dengan 18 mayat emas. Itulah sebabnya mengapa Pendeta Kutau sangat terkejut ketika melihat mayat kuno. Itu artinya dia tidak bernasib seperti itu. Ekspresi terkejut perlahan memudar dari wajah Zhang Fan. Dia berkata dengan penuh kebencian dan memperlambat pemboman Golden Course dengan Golden Sail of Exorcism. Dia hanya bisa memastikan bahwa Golden Course tidak akan dapat melarikan diri di bawah formasi bintang siklus surgawi. Kuncinya sekarang bukanlah Golden Course. Saat Zhang Fan berpikir keras, situasi di lapangan telah berubah. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, badai api yang berkobar menyapu. Setiap api tampak menyala dalam kehampaan, memancarkan aroma anggur yang sangat kaya dan memabukan. Taoise kematian mabuk. Menghadapi zombie berusia 10 ribu tahun yang tarinya terbuka lebar, seluruh tubuhnya berwarna hitam kehijauan, dan hanya bibirnya yang berwarna merah cerah seperti darah, Taoise kematian mabuk akhirnya menggunakan kartu trufnya. Mimpi mabuk kematian. Suaranya dipenuhi dengan mabuk saat kehendak tak berbentuk menyebar, menyelimuti zombie berusia 10 ribu tahun dan pemimpin sekte dari sekte pembantai mayat di dalamnya. Dalam hidup, ada banyak suka dan duka. Dewa, naga, gajah, kuda, sapi, dan kerbau semuanya tak terkalahkan. Hidup adalah kehidupan yang penuh kemabukan. Yang rendah diinjak-injak, yang tinggi kedinginan, kerajinan menyebabkan kelelahan, kemalasan menyebabkan kemiskinan, cinta menyebabkan kesedihan, kebencian menyebabkan malapetaka, kemiskinan menyebabkan kelaparan dan kedinginan, kekayaan menyebabkan kecemasan. Mengapa repot-repot? Mengapa repot-repot? Kenapa tidak pergi saja ke Drunken Dream Deat? Drunken Dream Deat. Konsep pada tentang hidup dalam keadaan mabuk bagaikan aroma anggur yang meresap ke setiap sudut dan celah. Dalam sekejap, aroma itu meliputi seluruh area, dan berada di dalamnya menyebabkan seseorang merasa seolah-olah tenggelam dalam konsep itu. Semua rasa sakit, perjuangan, keuntungan, dan kerugian menyerbu ke dalam hati seseorang, dan seseorang tidak menginginkan apapun selain mabuk dan melarikan diri dari semua ini. Itu adalah kemauan dan pikiran, dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi atau kemampuan ilahi seseorang. Pada saat itu, master kultus mayat dan zombie berusia 10.000 tahun itu berhenti, dan wajah mereka dipenuhi dengan emosi, seolah-olah mereka tenggelam dalam masa lalu. Pada saat itu, hubungan antara master kultus mayat dan zombie berusia 10.000 tahun itu tampaknya terputus. Untuk pertama kalinya, wajah zombie itu menunjukkan ekspresi. Wajahnya tidak lagi kaku, dan tubuhnya secara tidak sadar terpelintir, seolah-olah sedang mencoba melepaskan diri dari sesuatu. Ada yang salah. Pemimpin kultus mayat segera tersadar. Melalui koneksi spiritual yang tak terlihat, dia sekali lagi mengendalikan zombie berusia 10.000 tahun itu, tetapi sudah terlambat. Ledakan Suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar dari langit, seolah-olah sesuatu yang besar dan kuat jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Saat udara meledak, rasanya seperti gunung terbelah. Sambil mengangkat kepalanya, master kultus mayat melihat sosok perisinglan yang samar-samar di langit, lalu menghilang. Yang menggantikannya adalah bintang terang di siang hari. Ia tumbuh lebih besar dan lebih terang, seolah-olah bintang itu terus mengembang dan memancarkan cahaya dan panas. Bintang jatuh Ekspresi master kultus mayat berubah. Bagaimana mungkin bintang ini membesar? Jelas bintang itu sedang jatuh, dan ketika bintang itu menutupi seluruh bidang penglihatan, itulah saat bintang itu akan jatuh dan menghancurkan segalanya. Ada alasan mengapa perisinglan mampu menempati tempat di pegunungan 100.000, menjadikan hutan Yongye sebagai pijakannya, dan dikenal sebagai salah satu dari tiga pembudidaya nakal hebat di Provinsi Kin. Apa yang paling diandalkannya, yang membuat berbagai ahli tidak mau berselisih dengannya, adalah bintang jatuh ini, yang tidak dapat dihalangi secara langsung, dan hanya dapat dihindari. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah mengenal tauis kematian mabuk selama bertahun-tahun dan bertarung berdampingan dengannya, Perisinglan segera menggunakan bintang jatuh untuk berkoordinasi dengan tauis kematian mabuk. Tidak perlu ada komunikasi sama sekali. Itu adalah pemahaman diam-diam. Pemahaman diam-diam ini sangat merepotkan pada saat ini. Master Kultus Mayat mengeluarkan raungan panjang. Meskipun dia tidak menganggap serius keduanya, dia tidak punya pilihan selain menghindari serangan kuat dari pemahaman diam-diam mereka. Di tengah gemuruh panjang itu, kedua sosok itu melesat ke arah yang berbeda, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Salah satu di antara mereka adalah zombie berusia 10 ribu tahun, dan diperintahkan oleh Master Sekte Pengabayan Mayat untuk menghadapi tauis kematian mabuk, karena takut dia akan melakukan beberapa trik, seperti menariknya kembali untuk mencegahnya melarikan diri dan mati akibat meteorval. Meski kemungkinannya sangat kecil, tetap perlu bersiap menghadapi hari hujan. Yang satunya adalah Kors Chult Master sendiri. Dia terbang mundur secepat kilat, dan sepertinya dia akan bisa lolos dari jangkauan serangan sebelum Falling Star jatuh. Dalam proses terbang mundur, pemimpin kultus mayat tidak menyadari bahwa ada orang lain di belakangnya, yang menatapnya tajam seperti harimau yang sedang mengawasi mangsanya. Ia khawatir tidak akan memiliki kesempatan. Itu Zhang Fan. Melihat bahwa tauis kematian mabuk dan perisinglan langsung mengeluarkan metode yang sesuai dengan reputasi mereka, Zhang Fan sangat gembira. Dia tahu bahwa titik balik telah tiba. Sebelum dia bisa memikirkan bagaimana menggunakan kesempatan ini, Master Kultus Mayat hampir melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Pada saat ini, Zhang Fan bahkan tidak memikirkannya. Dia segera menarik segel emas penghancur jahat yang diarahkan ke mayat emas, dan dengan paksa menahan turbulensi darah dan ki yang disebabkan oleh pembalikan paksa kemampuan ilahi. Dia mendorong telapak tangannya, dan cahaya keemasan yang tak terbatas melesat ke arah punggung pemimpin Kultus Mayat. Brengsek. Pada saat ini, pemimpin Kultus Mayat juga bereaksi. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan dan menabrak moncong tombak. Pada saat ini, ada serigala di depan dan harimau di belakang, dan itu adalah saat hidup dan mati. Namun, dia tiba-tiba memutar lehernya, dan wajahnya berubah kesakitan di bawah cahaya emas penghancur jahat, tetapi dia masih menatap tajam ke arah Zhang Fan. Yang disebut tatapan serigala guyuan bukan saja merupakan gambaran kekejamannya, tetapi juga tindakannya yang bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh leher manusia. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi pemimpin Kultus Mayat. Dia menoleh hampir membentuk lingkaran menghadap ke arah Zhang Fan. Karena itu, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas raut wajah pemimpin Kultus Mayat. Wajahnya penuh kebencian, seolah-olah ingin memakannya hidup-hidup, tetapi tidak ada sedikitpun rasa panik. Tidak. Dia masih punya rencana cadangan. Zhang Fan langsung bereaksi, tetapi untuk sesaat, dia tidak mengerti inti permasalahannya. Namun, dalam sekejap mata, segel emas penghancur kejahatan telah mengenai Master Kultus Mayat. Tidak. Lebih tepatnya, ia mendarat di bayangan Master Kultus Mayat. Pada saat itu, sosok Master Kultus Mayat berubah kabur, seperti pantulan bulan di air, sebelum menghilang tanpa jejak. Ini. Zhang Fan berbalik dan melihat sosok seorang pemuda muncul di atas mayat emas yang meraung. Teknik Rahasia Penyelamat Nyawa Dia langsung mengerti bahwa Master Sekte Pengabayan Mayat pasti telah menggunakan semacam teknik rahasia unik untuk menyelamatkan nyawa, meminjam kekuatan mayat emas dan menggabungkannya untuk menarik kembali tubuh utamanya dalam sekejap mata. Tujuannya jelas. Pertama, melarikan diri, dan kedua, mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melepaskan diri dari formasi bintang surgawi, sehingga mayat emas itu dapat membantunya. Sekalipun Zhang Fan menyadarinya, tidak ada yang dapat ia lakukan dalam sekejap mata. Tepat pada saat itu, raut wajah ketakutan dan putus asa tiba-tiba muncul di wajah pemimpin Sekte Pengabayan Mayat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ini. Zhang Fan tidak dapat mempercayai matanya ketika melihat apa yang terjadi pada tubuh Kin Nan. Ekspresi gembira tiba-tiba muncul di wajahnya. Fajar, pada saat yang paling tak terduga, dengan cara yang paling aneh, muncul. Terima kasih telah menonton!